Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dalam kesempatan kali ini. Pada hari Kamis 27 Agustus 2020, kita hadir bersama-sama dalam acara webinar kerjasama program Paskar Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta dengan Dynastik Spora dan Suyanto Aidi. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hebat-hebat. Di sini kita bersama narasumber yang hebat-hebat juga. Yang pertama yaitu oleh Bapak Rof Suyanto, PhD. Beliau adalah Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian beliau Rektor Senior di Universitas Negeri Yogyakarta. Dijen Dikdasmen di Senior. Kemudian sekarang beliau menjabat Ketua Ika Universitas Negeri Yogyakarta dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang kedua adalah Bapak narasumber kita yaitu Bapak Didi Wardaya. Beliau adalah Kepala Dinas Dik Spora. Terima kasih kepada Bapak Prof. Suyanto dan Bapak Didi Wardaya. Kemudian di sini beliau berdua akan mengambil mengusung tema tentang Transformational Leadership di Masa Pandemi dan Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi COVID-19 Bidang Pendidikan. Saya juga tak lupa mengucapkan kepada terima kasih kepada Bapak Setio Budi, selaku Ketua MKKS Kota Yogyakarta. Terima kasih kepada para Ibu Sri Hartati dari Balai Dikmen, Ibu Ngatini dari Balai Dikmen, dan para pengawas yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini cukup diminati, sudah ada 370 peserta, tetapi tidak bisa semua masuk dalam akses dalam link ini, karena hanya dibatasi beberapa saja. Sehingga yang tidak bisa masuk akan melalui live streaming YouTube. Aturan kemarin sudah saya share, saya sebagai moderator akan memandu. Kemudian aturannya ada beberapa yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu peserta webinar. Yang pertama, saat senara sumber menampilkan PPT, mohon untuk para peserta menonaktifkan webkamera masing-masing. Kemudian mikrofon juga mohon dinonaktifkan. Nanti pukul 10 akan ada presensi untuk mengisi daftar hadir secara online, yang nantinya akan Bapak Ibu semua akan mendapatkan sertifikat. Yang ketiga, akan diberi kesempatan untuk tanya-jawab oleh moderator setelah narasumber selesai menyampaikan materi dan diberi kesempatan untuk enam penanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, pada saat berlangsungnya webinar, apabila Bapak Ibu akan bertanya, bisa melalui chat terlebih dahulu dan akan dijawab sesuai dengan urutan chat. Semoga acara ini sukses, Bapak Ibu tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk meningkat waktu, saya akan memberi waktu untuk Prof. Yanto mempresentasikan materinya sekitar 30-45 menit, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Didi Wardaya 30-45 menit. Untuk kesempatan yang pertama, saya akan berikan oleh Prof. Yanto. Terima kasih. Monggo, Prof. Yanto. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu semua, yang saya hormati, sedara moderator, juga membicara pasangan saya, Pak Didi, dan juga para peserta webinar hari ini. Terima kasih atas keikut sertaannya. Ini merupakan pengabdian masyarakat dari surusan manajemen pendidikan Pasar Sarjana, Lusas Negeri Yogyakarta. Saya kira setiap tahun kita selalu mengadakan pengabdian masyarakat. Kali ini kita mengambil tema mengenai kepemimpinan dalam masa pandemi. Baiklah, akan saya share powerpoint saya. Mudah-mudahan bisa dilihat dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh semuanya, baik yang di link maupun yang ada di live streaming YouTube. Mohon maaf, semuanya enggak bisa kita masukkan ke dalam Zoom. Karena Zoom-nya terbatas kapasitasnya. Namun sama saja yang di link YouTube maupun di YouTube. Sama saja, bisa mengikuti semua jalannya webinar ini. Ini adalah judul saya, Transformational Leadership di masa pandemi. Nah, bagi saudara-saudara yang ingin membaca kembali PowerPoint yang saya sampaikan ini bisa dibaca pada website saya, yaitu www.suyanto.id atau masuk Google hanya ketik suyanto.id. Itu akan bisa ke sana dan bisa membaca banyak hal di web itu. Baiklah, kita awali presentasi saya ini. Yang pertama, ketika kita menjadi pemimpin, itu kita harus sadar bahwa terjadi apa yang disebut dengan self-fulfilling prophecy, modal awal pemimpin. Apa itu dia? Yaitu awalnya teori itu berasal dari The Pygmalion Effect, self-fulfilling prophecy. Untuk detailnya, saudara juga bisa lihat di suyanto.id, saya tulis teorinya, teoritisasi mengenai Pygmalion Effect itu. Nah, mudah saja bahwa pemimpin itu harus meyakinkan pesertanya, bahwa peserta itu harus mempercayai apa yang akan dibawa oleh pemimpinnya. Misalnya kepala sekolah, guru harus percaya kepada kepala sekolah itu. Mengapa begitu? Karena kepercayaan kita itu akan mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi guru, kepercayaan guru terhadap saudara, terhadap kepala sekolah, akan mempengaruhi perilaku dia. Ini yang penting. Kalau kepala sekolah sudah tidak dipercaya oleh guru, bahkan siswa, maka dia tidak efektif di dalam pemimpin itu. Nah, berikutnya perilaku-perilaku kita itu, ini juga akan mempengaruhi pula terhadap kepercayaan orang-orang lain tentang diri mereka sendiri. Kemudian kepercayaan dia tentang diri mereka sendiri itu artinya, siapa saya ini? Bagaimana hubungannya dengan kepala sekolah? Bagaimana hubungannya dengan kepala dinas pendidikan? Dengan misalkan saja pemimpin-pemimpin yang lain dalam konteks untuk saling berkomunikasi. Sehingga kepercayaan mereka itu juga menyebabkan perilaku orang lain. Jadi terhadap orang lain juga. Yang jelas bahwa akhirnya kepercayaan real itu akan mendorong. Kepercayaan lagi menjadi lebih kuat terhadap pemimpinnya dan begitu siklusnya. Sehingga ketika kepemimpinan itu disertai dengan kepercayaan yang positif, maka dia akan sangat efektif. Nah, itulah sebabnya membangun kepercayaan itu penting. Mengapa pemimpin itu penting? Karena pemimpin itu tugasnya yang penting itu adalah membangun visi. Kalau suatu organisasi tidak punya visi, saya kira dia sulit untuk mengembangkan dirinya. Sehingga visi itu ibaratnya seperti utopia, seperti cita-cita yang harus dicapai bersama. Juga harus mengembangkan strategi yang dilakukan bagaimana mencapai tujuan. mengalokasikan resources. Jadi, kepala sekolah kan harus mengalokasikan banyak resources. Guru harus melakukan apa, bosnya harus diapakan, bukunya dikemanakan, perpustakaan mensupport siapa. Itu semua penting itu. Kemudian memilih tenaga-tenaga kerja yang penting-penting. Jadi memposisikan. Kepala sekolah harus bisa menaruh orang yang penting untuk melakukan suatu hal yang penting. Oleh karena jangan sampai kepala sekolah itu mempunyai karyawan yang penting tapi di tempat yang tidak tepat. Sehingga dalam istilah leadership itu disebut sebagai the right person in the wrong place. Ini orangnya itu bagus tapi tempatnya yang salah. Yang lebih parah lagi adalah the wrong person in the wrong place. Seorangnya salah, tempatnya salah. Jadi, sudah kacau lah itu. Dan berikut membangun kultur. Kultur itu sangat penting diciptakan. Kalau sudah sebagai kepala sekolah, sudah akan membangun kultur apa di sekolah itu. Apakah kultur bahwa sekolah ini harus memilih budaya bersih, budaya disiplin, budaya jujur, kalau terkait dengan persoalan moral karakter misalnya saja. Atau membangun kultur sekolah ini harus berprestasi kalau terkait dengan performan karakter. Kemudian juga mempengaruhi organisasi untuk berperilaku dan untuk membangun image kepada publik. Kalau saudara kepala sekolah, saudara harus bisa membangun image. Kalau dalam bahasa bisnisnya dikutuk branding. Itulah sebabnya branding itu sangat mahal ditegakkan. Saudara tahu di Instagram itu orang-orang bisa dibayar sekali meng-endorse suatu produk, itu bisa mendapat 10 juta. Hanya ngomong, pakailah ini. Bahkan pemain bola terkena dunia itu kalau meng-endorse produk, itu bayarannya bisa sekali endorse itu 1 miliar. Betapa mahalnya branding itu. Nah, oleh karena hanya kepala sekolah harus bisa itu. Membangun branding sekolahnya masing-masing. Misalkan saja, oh sekolah ini dikenal sebagai sekolah yang disiplin. Sekolah yang anak-anaknya santun. Tapi masyarakat kalau tidak dibrandingkan dari sekolah, itu lama-lama bisa juga membangun branding yang salah. Misalnya ditanya, mau mendaftar ke mana? Ke sekolah itu. Oh, itu sekolah yang terkenal dengan kelidihnya misalnya. Oh, itu sekolah yang terkenal dengan tamurannya. Oh, itu sekolah yang terkenal dengan bullyingnya. Nah, hal itulah branding. Nah, oleh karena itu kepala sekolahnya, sebagai leader harus bisa berbuat banyak ketika membangun branding itu. Apa sebetulnya memimpin itu? Mudah saja. Hanya leading people, influencing people, commanding people, guiding people. Jadi, ya, ya, mengarahkan, mempengaruhi pemerintah, dan memberi petunjuk kepada orang-orang. Prinsipnya itu. Jadi, kalau kepala sekolah tidak pernah melakukan empat itu, itu honornya kepala sekolah itu kurang-kurang toyip itu. Karena tidak melakukan, karena dibayar, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Inilah. Kenapa pemimpin itu harus berbuat sesuatu? Wah, ini internet saya diingatkan, koneksinya tidak baik. Mudah-mudahan saudara semua masih bisa mengikuti saya. Ini, pemimpin itu apa tuh sebenarnya? Ya, persoalan yang terkait dengan memotivasi, menginspirasi. Kemudian, apa, mengorangkan orang, taking people to greater heads. Kemudian, bekerja dengan mitra. Kemudian, bagaimana saling membantu. Kemudian, bagaimana seorang pemimpin itu mengkadir orang. Bagaimana itu semua pekerjaan pemimpin. Kemudian, mendorong orang-orang untuk mencapai performa yang paling tinggi. Jadi, kepala sekolah kalau bisa menghasilkan anak buahnya menjadi kepala sekolah-kuah sekolah itu juga sukses. Dalam pemimpin, ketika dia bisa mengkadir anak buahnya menjadi orang yang lebih tinggi dari posisi sekarang, itu yang sukses. Kemudian, ada action, enabling telling. Enabling itu memberi fasilitas, kemudian bisa menasihati. Dan bisa ya sebagai teman, sambil jalan, sambil ngomong. Tetapi, omongannya itu adalah mengandung nasihat, mengandung inspirasi. Sehingga karakteristiknya itu, yang dibutuhkan itu menjadi pemimpin adalah ability, knowledge, experience, personality. Jadi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian. Itu yang penting. Jadi, kalau menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin dalam suatu lembaga, empat itu perlu dimiliki. Kalau tidak, dia tidak efektif di dalam pemimpin itu. Ability punya, kemampuan punya, tapi personality nggak punya. Kepribadian nggak punya. Kalau ngomong nyakiti orang, misalkan saja. Dia selalu berbuat pilih kasih. Selasuh saja yang disuruh orang itu, itu saja, misalkan saja. Itu nggak pusat personality. Ability ada, tapi nggak punya pengalaman. Sudara tahu kan, merasakan di dunia pendidikan ini. Terhadap kemimpinan orang yang pintar, tapi nggak punya pengalaman. Itu membuat bingung banyak jutaan orang. Dan juga pengetahuan, misalkan saja. Ini penting itu. Kemudian, pengembangan leadership itu adalah yang terkait, yang penting adalah leadership skills. Jadi, keterampilan kepemimpinan, keterampilan manajemennya, keterampilan komunikasi, kemudian keterampilan mengidentifikasi persoalan, dan memiliki keterampilan untuk memecahkannya. Kemudian, bisa mengembangkan perencanaan-perencanaan strategis, dan bisa mengeksekusinya. Bisa melaksanakannya. Ini hal-hal yang perlu dibicarakan. Sudara, nanti bisa berdiskusi lagi setelah seminar ini, karena waktunya sempit, sehingga saya harus sedikit agak ngebut. Nah, ini hanya teori dalam model leadership model. Yang lain-lain model tadi, model yang basic saja. Tetapi ini dikembangkan, lambodi ini mengembangkan model kepemimpinan atas dasar, tentu saja, itu atas dasar riset-riset, teori-teori, sehingga dia menaruh bahwa unsur-unsur kepemimpinan yang penting adalah karakter, belief, habit, courage, responsibility, sacrifice. Jadi, karakter kepercayaan, kemudian kebiasaannya, kemudian keberanianya, tanggung jawabnya, mau berkorban atau tidak, itu penting menjadi pemimpin. Jangan sampai jadi pemimpin itu malah tidak mau berkorban, maunya minta saja. Itu enggak bisa. Ya, sesekali jadi pemimpin itu ya berkorban sedikit. Misalkan saja, neraktil anak buahnya. Ini untuk menjaga, agar supaya trust-nya bisa lebih dekat. Bisa dipercaya, merasa bahwa tidak ada atasan dan bawahan. Tetapi yang ada-ada pertemanan untuk bekerja bersama, mencapai tujuan bersama. Ada lagi hard work, harus bekerja keras. Jadi, kepala sekolah harus bekerja keras. Yang lain, gurunya jam 7 belum datang. Kepala sekolah harus datang di sekolah. Karena itu salah satu indikator bekerja keras yang paling kasat mata. Kemudian, kalau guru pulangnya jam 2, kepala sekolah pulangnya jam 2 seperempat. Yang penting tunjukkan bahwa kepala sekolah itu bekerja keras. Atau dalam praktek-praktek yang lain. Dalam pekerjaan di sekolah, supaya yang dipimpin itu, ini follower-nya, pengikut-pengikutnya, mempercayai. Kemudian mempunyai willpower, kemahuan yang kuat. Ada kemahuan. Misalkan sekolah tidak punya siswa yang daftar, misalnya harus berjuang, berkampanye. Sekolah nggak punya tempat cuci tangan yang baik, harus punya kemahuan. Misalnya mengajak orang tua, bagaimana membuat sekolah itu punya tempat cuci tangan. Kemudian mental toughness. Secara mental itu kuat. Kalau digosipkan, kepala sekolah itu tenang-tenang saja. Nggak usah emosi, jangan saja. Lalu disiplin. Ini contohnya kepala sekolah, karena ini skopnya, undangannya kelihatannya banyak kepala sekolah. Tapi ini tidak berlaku pada kepala sekolah saja. Juga berlaku pada guru. Guru itu skopnya juga menjadi pemimpin, juga leader. Jadi misalnya guru itu sebagai pemimpin terhadap kelasnya, terhadap murid-muridnya. Sehingga ini berlaku semua terhadap guru. Tidak saja kepala sekolah. Guru juga harus begitu. Nah, biasanya teori kepemimpinan itu dikategorikan banyak hal. Yang beberapa saja yang saya kutipkan untuk pengetahuan kita semua. Pertama, autocratic leadership. Itu yang, ya itu feodal, pemimpin yang feodal. Kemudian, transactional leadership. Itu adalah pemimpin yang transaksional itu artinya, kalau kamu mau begini, saya begitu. Jadi dasarnya itu bukan nilai-nilai atas dasar kemanusiaan. Nah, yang akan kita bicarakan, transformational leadership. Di mana pemimpin itu tidak autocratic dan juga tidak transaksional. Transformational itu pemimpin yang sangat mengandalkan values. Jika bawahnya itu diyakinkan untuk memiliki nilai-nilai tertentu, dan nilainya itu dikembangkan bersama, diperjuangkan bersama, untuk mencapai tujuan bersama. Misalkan, suatu sekolah ingin mengembangkan nilai berprestasi, atau nilai kejujuran. Itu harus menjadi common goal. Tujuan bersama semua orang di sekolah itu. Kemudian pemimpin yang laissez-faire, yang bebas, apa saja. Tempat itu biasanya untuk pemimpin model di mana yang dipimpin itu orangnya sudah hebat-hebat. Semuanya sudah memiliki tipe orang yang Y, Y type person. Y, Y, Y. Tipe Y, artinya orang yang tidak pernah, tidak usah disuruh-suruh. Tapi kalau anak buah kita masih bertipe X, di mana orang bertipe Y itu menganggap bahwa orang kalau bisa menghindari pekerjaan. Dan kalau bisa malas-malas. Kalau tidak ketahuan. Nah, itu artinya harus ada diawasi. Tapi orang tipe Y itu bekerja itu ibarat seperti makan dan minum dan rekreasi saja. Supportive leadership ini semakin ke bawah. Ini semakin pula kepemimpinan yang dekat dengan orang. Lebih memanusiawi. Supportive leadership, democratic leadership. Servant leadership itu yang teori yang relatif paling baru, relatif paling baru yang sedang banyak dikembangkan di dunia. Karena pemimpin itu melayani servant leadership. Jadi ibaratnya pemimpin itu seperti babu, bahasa ekstrimnya bahasa Jawa. Yaitu seperti pembantu. Pembantu dalam arti harus melayani semua orang dengan baik dengan profesional. Ini ada lagi, pemimpin ketika bagaimana cara membentuknya. Jadi ada saja, leader by the position, chief misalkan saja. Ini karena pemimpin itu bisa menjadi pemimpin karena ditunjuk itu. Karena ditunjuk. Karena ditunjuk, itu harus membuktikan bahwa dia pemimpin yang beneran. Karena ketika ditunjuk, mungkin itu yang menunjuk itu baru terkesan pada aspek tertentu. Tapi setelah memimpin ternyata nggak bisa-bisa terjadi seperti itu. Leader by personality, karisma ini yang bagus. Karena dia menjadi pemimpin karena keperibadian dan karismanya. Orang yang begini, maka kalau dia ngomong itu ibaratnya omongannya itu menjadi undang-undang bagi peserta yang dipimpin, bagi followernya. Leader by moral, example ini juga bagus. Leader by power health, ini relatif kurang bagus. Karena dia bisa memimpin itu karena kekuatan. Kekuatan dari apa? Mungkin kekuatan dari dukungan banyak orang. Walaupun sebetulnya dia nggak bisa. Itu terjadi di alam demokrasi di mana pendidikan rakyatnya itu belum baik. Bisa memunculkan pemimpin-pemimpin daerah yang sebetulnya itu tidak mempunyai ability, tidak mempunyai capability, tapi tiba-tiba saja menjadi pemimpin. Akibat dia memiliki power. Power itu apa saja? Power dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dan dalam bidang politik. Intellectual leader, ini relatif lebih baik karena dia memimpin dengan otaknya, dengan intelektualitasnya. Kemudian leader because of ability to accomplish things. Ini juga baik, tapi tidak belum tentu menyeluruh. Sebagaimana leader by personality dan karisma. Orang berprestasi sekali, diangkat. Begitu diangkat karena nggak berpengalaman, itu akhirnya dalam bahasa Jawanya itu meledoh. Itu juga bisa. Nah inilah contoh-contoh gambaran. Bagaimana pemimpin yang baik gambarnya begitu. Tidak menjaga jarak, saling berdiskusi, mendengarkan. Ini yang karismatik begitu. Menginspirasi, menghargai, kemudian tidak mencelak. Pemimpin yang suka mencelak, selalu meremehkan apa yang dilakukan bawahannya. Wah gitu aja dipamerkan. Saya sudah lakukan itu 15 tahun yang lalu, misalkan. Itu bukan pemimpin yang karismatik, sebetulnya suka mencelak. Ini berikutnya, sifat-sifat yang biasanya ada pada transactional leadership. Ini lihatnya. Pemimpin yang menggunakan tipe transactional, itu adalah biasanya ekspektasinya rendah. Prestasinya juga rendah. Kemudian kepuasannya juga rendah di kalangan pengikut-pengikutnya. Fokusnya hanya jangka pendek saja. Ini yang pemimpin yang transactional. Karena kamu berusaha apa, mau saya kasih apa. Jadi transaksi. Jadi kalau transaksinya sudah habis, maka pengaruh kepemimpinannya sudah tidak ada lagi. Tapi beda dengan transformational leadership. Ini transformational leadership. Ini semboyannya saja great leaders. Overcome and create more great leaders. Jadi pemimpin yang baik, yang hebat, itu selalu memecahkan masalah. Dan menciptakan pemimpin yang besar. Tidak menjadi monopoli pemimpin itu. Jadi yang transformational itu seperti apa? Yaitu the ability to get people to want to change and to lead the change. Jadi ini kan nilai, values. Jadi kemampuan untuk meminta orang, untuk membangun orang, supaya dia itu mau berubah dan bisa mengelola perubahan. Nah ini yang luar biasa itu. Jadi mengapa itu menjadi luar biasa? Karena orang itu pada hakikatnya, sejak dari sananya itu, tidak suka berubah. Orang itu tidak suka berubah. Mengapa berubah? Itu karena ada insentif-insentif. Insentif internal maupun eksternal. Jadi manusia itu adalah makhluk insentif. Kalau tidak ada insentif, sebenarnya enggak akan bergerak kemana-mana. Jadi diam saja di zona yang nyaman, yang nanti saya jelaskan. Dengan Tuhannya saja manusia itu berpikir insentif. Sedara mau umroh itu insentifnya juga berharap bahwa sedara bisa sholat di masjid-masjid di Nabawi dengan pahala katanya ratusan ribu. Atau bahkan jutaan kali. Orang-orang ini suka ke masjid berjamaah subuh, walaupun harus bangun awal, ini karena ada insentifnya. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, itu pahalanya sama dengan seperti sholat sunnah semalam suntuk. Coba, kalau enggak ada insentif yang dirumuskan dalam hadis seperti itu. Saya yakin masjid-masjid itu sepi. Sehingga itu harus disentuh oleh nilai-nilai seperti dalam transformational leadership itu. Bahwa bagaimana menggerakkan orang untuk mau berubah dan bisa mengelola perubahan itu. Nah, inilah apa yang elemennya transformational leadership itu. Yalah inspirasi dan karisma tadi. Penting. Inspirasi dan karisma itu penting. Intellectual stimulation. Jadi, menggunakan kemampuan intelektualitasnya untuk mengajak orang lain berbuat sesuatu berdasarkan nilai-nilai tertentu untuk mencapai tujuan. Kalau kita berbuat atas dasar nilai tertentu itu akan membangun yang disebut dengan commitment, bukan compliance. Kalau compliance itu jangan pendek, itu urusan dari kepemimpinan yang transaksional. Jadi, kalau pemimpinnya itu sangat-sangat transaksional, maka anak buahnya itu berbuat sesuatu hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan. Tapi, kalau dia berada dalam transformational leadership dan sukses, anak buahnya memiliki commitment. Wah, kita bekerja yang sebaik-baiknya. Bukan karena ada kepala sekolah, bukan karena ada kepala dinas, tapi kita bekerja yang baik demi untuk tinggalan anak cucu kita. Itu kan lebih punya nilai daripada sekedar, oh kita harus bekerja keras karena jam 2 baru boleh pulang. Sampai jam 2 bekerja keras, tapi setelah itu gempos. Tapi kalau orang yang digerakkan nilainya, dia bisa bekerja sampai jam 2 tanpa mengenuh. Karena punya nilai-nilai yang diperjuangkan dalam hidupnya itu. Kemudian ada individual consideration tadi. Punya selalu pertimbangan-pertimbangan individual. Ini yang dimiliki oleh pemimpin yang tipe kepemimpinannya adalah transformational. Jadi, inspirasi dan karisma itu apa? Ini penjelasannya. Great and emotional bond between leader and group. Jadi, menanamkan emosional, ikatan emosional antara yang dipimpin dengan pemimpin. Bagaimana dapat dilakukan itu? Banyak cara itu. Misalkan ada kumpulan-kumpulan untuk misalnya arisan. Selalu datang ketika anak buahnya sakit, menjenguk. Kemudian selalu datang ketika selalu ada, ketika anak buahnya mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Ini namanya inspiration and charisma. Itu harus diciptakan. Kalau anaknya lahir, misalnya saja, diberi ucapan selamat, didoakan. Itu luar biasa itu dampaknya. Tidak misalkan saja guru yang anaknya lahir, terus kepala sekolahnya pura-pura enggak tahu. Terserah kamu punya anak lahir atau enggak. Saya juga punya anak lahir sendiri. Anak-anak kamu sendiri. Itu kepala sekolah yang tidak baik kalau punya pikiran seperti itu. Tapi saya yakin tidak ada pikiran seperti yang saya contohkan itu untuk kepala sekolah-kepala sekolah di DIY. Itu kepala sekolah yang ada di Hong Kong sana itu contohnya. Kemudian intellectual stimulation challenge the group to identify and solve challenges. Jadi kelompok-kelompok guru-guru itu ditantang untuk mengidentifikasi dan memecahkan persoalan-persoalan yang secara out of the box, tidak diselesaikan dengan cara yang itu-itu saja. Dengan cara lain yang baru, dengan cara lain yang unik. Tidak selalu solusinya itu sama dari tahun ke tahun. Ini penting, saya kira. Gimana kita bisa misalkan saja anak-anak supaya datang pagi misalkan saja. Saya dulu pernah ketika waktu daya-daya ke daerah nunuan atau apa ya, ada sekolah yang enggak laku sama sekali. Lalu di-create menggunakan intellectual stimulation itu. Jadi kualitas sekolahnya jelek-jelek saja. Lalu dicertakan sistem, presensi. Jadi sistem presensinya itu dikoneksikan dengan orang tua. Kalau anaknya sudah datang, sudah klik presensinya, di WA-nya, dulu belum ada WA. Di SMS-nya itu ada pesan. Alhamdulillah putri bapak sudah ada di sekolah. Mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan baik dan menuntut ilmu dengan baik. Kalau belum datang, juga diberitahu. Sampai jam ini anak bapak ibu belum muncul di sekolah. Mudah-mudahan dia berada di tempat yang aman. Nah itu orang tuanya itu merasa luar biasa itu. Tantangannya itu dipecahkan bersama. Akhirnya tiga tahun kemudian sekolah itu menjadi baik sekali. Menjadi favorit. Menjadi sekolah yang diidam-idamkan oleh semua keluarga. Keluarga itu kan selalu saja menginginkan anaknya memiliki pendidikan yang baik. Nah itu namanya out of the box. Tidak saja supaya anak-anaknya datang tempat pagi, dimandorin saja di palang pintunya sekolah itu. Malanggerik di situ, petentang-petenteng di situ. Nah ini masih in the box. Jadi harus punya cara out of the box yang berdasarkan nilai-nilai itu tadi. Kemudian atau yang lain nilai-nilai yang tertentu itu disentuh harga dirinya. Nah misalkan saja yang cara-cara out of the box tadi. Misalkan saja guru-guru yang terbaik disiarkan dalam upacara. Murid yang terbaik disiarkan dalam upacara. Itu kan merupakan cara out of the box untuk memperkuat prestasi orang. Kemudian berikutnya tadi, individual consideration itu adalah mengembangkan orang-orang untuk bisa memiliki hubungan dengan orang-orang lain dengan baik. Jadi istilahnya di dalam komunitas itu diciptakan komunikasi yang harmonis. Jangan mengadu domba. Misalkan saja, jangan tumbak cucuan dalam bahasa Jawanya. Itu tidak baik. Saya yakin itu ada kadang-kadang terjadi seperti itu dalam kehidupan. Karena apa? Karena orang itu ingin mencari, cari muka. Istilahnya, kalau bahasa Indonesia cari muka. Kalau bahasa Inggrisnya itu kiss the ass. Jadi kalau bahasa Inggrisnya cari muka, itu kiss the ass. Itu mencium bokong. Arti harfiahnya. Itu ya cari muka itu. Maka dia bisa tumbak cucuan. Wah Pak, ini tadi Bapak diomongin begini-begini. Saya mencegahnya. Nah, itu kan tumbak cucuan itu. Jadi itu harus tidak ada. Kemudian, it's different but equitable. Jadi jangan memperlakukan orang bawahan semua sama. Harus diperlakukan beda tapi adil. Adil itu adalah perlakuan sesuai dengan apa yang diperlukan. Perlakuan sesuai apa yang dibutuhkan. Tidak semuanya sama. Kalau semua sama bukan adil. Sehingga kalau semuanya sama akan menimbulkan kecemburuan. Saya aja prestasi seperti ini kalau diperlakukan sama dengan dia. Nah, ini harus ada perbedaan. Jadi, ini summary-nya. Diikuti ya, ini summary. Ini sudah diperjelas tadi. Sudara bisa mengikuti di PowerPoint. Sudara bisa melihat di suyanto.id. Untuk membaca ulang-ulang itu. Ini juga summary yang sudah saya katakan tadi. Kemudian, kemimpinan transformasional itu seperti apa? Sebetulnya, kalau kita rumuskan. Di summary-kan juga. Ya, yang partisipatif. Membangun konsensus untuk mencapai keberhasilan secara bersama-sama. Mendefinisikan tujuan mengajar dan belajar secara bersama. Ini kalau guru begitu. Muridnya diajak. Mendefinisikan tujuan mengajar dan belajar secara bersama. Murid-murid, apa yang kamu anggap kegiatan mengajar itu misalnya? Kadang-kadang guru, dosen itu mengajar seolah-olah dosen itu tahu apa yang dibutuhkan muridnya. Padahal tidak. Oleh karena itu, saya kalau mengajar itu tidak selalu ngomong-ngomong roco saja. Biar orang-orang itu cari sendiri apa yang diperlukan. Kita memfasilitasi, kita menjadi mentor. Walaupun itu konsekuensinya tidak populer. Kadang-kadang dianggapnya mengajarnya tidak baik. Diberi nilai yang jelek. Kalau saya enggak peduli nilai jelek atau baik. Karena budaya di tempat kita itu kadang-kadang mahasiswa itu senang kepada dosen yang tidak memiliki requirement yang demanding. Jadi tugas-tugas yang tidak menantang. Tapi yang penting nilainya A. Ini yang kadang-kadang disitu. Kita harus melawan itu. Karena yang sekolah di kelas itu, yang tahu apa yang dibutuhkan itu adalah siswa sendiri, bukan gurunya. Jangan sampai gurunya ngomong saja, tetapi sebetulnya itu bukan kebutuhan para siswanya. Ini yang perlu diketahui. Kemudian pemberdayaan seluruh anggota komunitas sekolah. Ini dibicara, diberdayakan semua. Mengalokasikan seluruh sumber daya secara efisien untuk mencapai target yang terbaik. Ini antara lain. Ini juga karakteristiknya mengidentifikasi dirinya sebagai agen pembaruan, memiliki sifat yang pemberani, mempercayai orang lain. Jangan sampai selalu mencurigai orang. Kemudian bertindak atas dasar sistem nilai, sekali lagi value system, sistem nilai. Bukan atas dasar kepentingan individu, atau atas dasar kepentingan dan desakan kroninya. Meningkatkan kemampuan secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Tidak pernah berhenti belajar. Memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak menentu. Pemimpin yang gagal menghadapi keadaan yang rumit, tidak jelas, itu tidak akan lama memimpinnya. Dan memiliki visi ke depan. Nah inilah share power and recognition. Buat orang lain lebih power, Bu. Jadi power-nya itu di-share. Penghargaannya itu di-share. Itu penting penghargaan. Seperti saya katakan dalam pacaran tadi. Atau di dalam papan pengumuman. Di hotel-hotel berbintang lima, saudara kalau minap di sana akan selalu ada. Jadi the staff of the month. The staff of this month. Jadi siapa yang orang hebat bulan ini? Lalu dipacang fotonya. Di sekolah dibiasakan begitu. Di sekolah anak-anak yang berprestasi, nanti kalau COVID-nya sudah tidak ada, dibiasakan begitu. Dalam daring juga bisa, akan murah saja. Siapa yang berprestasi menyerahkan persyaratan pembelajaran. Di foto saja, lalu ditayangkan di dalam e-learning sistem di sekolah itu. Itu akan lebih murah. Nah, kemudian harus membangun spirit dalam komunitas itu. Dan speak the right thing. Jadi bicara dengan baik. Jadi berbicara dengan benar. Berbicara yang apa harusnya dibicarakan. Jangan membicarakan hal yang tidak relevan. Misalnya ngurusi masalah pribadi. Ngurusi masalah tinggi haknya gurunya. Diomongin misalkan saja. Ngurusin misalkan saja rambutnya gurunya. Yang aca-acaan. Misalnya memang perlu ditata. Tapi jangan terlalu diurus. Kemudian mempengaruhi their attitude. Ini penting. Perilakunya dipengaruhi supaya menjadi baik. Kemudian develop effective listening skill. Bagaimana kita membangun komunitas yang bisa mendengarkan. Jadi pemimpin yang efektif itu kalau memimpin rapat, ya keputusan di situ dipahami semua. Jangan sampai menciptakan meeting after meeting. Jadi begitu kepala sekolah, dok ya sudah kita tutup acaranya. Lalu guru-guru itu malah gerombol di ruang guru. Kayak mau ngomong apa saja nih. Apa yang diomongkan tadi itu tidak efektif. Jadi itu artinya meeting after meeting. Setelah rapat masih ada rapat lagi yang swastanan. Tidak jelas arahnya. Ini tidak efektif. Nah harus mempunyai perilaku yang excellent. Pemimpin itu. Nah oleh karenanya, Salon promotional leadership kalau untuk guru maka yang penting itu menginspirasi. Guru yang jelek itu kalau mengajar hanya mendeskripsikan. Omong saja. Kemudian mengeksplain agak bagus, mengilustrasi itu yang bagus, mendemonstrasikan lebih bagus lagi. Dari bagus-bagus itu yang paling bagus adalah menginspirasi. Karena inspirasi itu adalah model orang untuk sukses. Orang yang tidak punya inspirasi tidak bakal bisa sukses. Terlebih-lebih dalam masa pandemi COVID seperti ini. Nah ini ciri-ciri khasnya. Sudah lah bisa membandingkan, bisa dibaca sendiri di tautannya sulianto.id. Ini contohnya perubahan-perubahan dalam pendidikan. Dalam new normal, misalkan saja. Ini harus berubah. Teacher-centered single media. Sekarang multimedia kita. Kalau dulu mungkin medianya terbatas, sekarang menggunakan banyak media. Ya e-learning, blended learning, kemudian pakai WA group, pakai WA, pakai SMS, datang ke rumah, macam-macam bisa dilakukan. Juga ini yang new normal itu harus ada transformasinya, belajar sepanjang hayat ini dilatih. Anak-anak sekarang belajar dari rumah itu dipahamkan bahwa belajar dari rumah itu adalah juga belajar. Jangan belajar dari rumah dimaknai libur sekolah. Ini pemimpin itu disertai dengan kekuatan-kuatan tadi. Legitimate power itu. Sudara sebagai kepala sekolah itu akan digugu dan ditiru oleh guru-guru, murid karena punya legitimate power. Kekuatan legitimasi, sudara. Yaitu berupa SK. Kalau nggak punya SK, sudara nggak akan digugu. Ini kekuatan pemimpin. Salah satunya. Karena punya SK, walaupun sekolah itu muda, bisa merintah orang tua-tua guru yang akan pensiun itu. Kalau sudara nggak punya SK, memang mau orang itu diperintah. Kemudian yang kedua, pemimpin itu juga punya coercive power. Jadi sudara harus sadar. Ketika sudara menyuruh orang, itu punya coercive power. Kekuatan memaksa. Bapak harus begini, tolong Bapak datang ke sana. Bapak mendatangi webinar. Tapi setelah webinar harus membuat laporan. Nah itu kan kekuatannya memaksa. Memaksa dalam kapasitas tertentu masih bisa dipahami. Kalau memaksanya, itu adalah di luar batas-batas tumpoksi, di luar batas-batas domain seseorang. Itu menjadi perguncingan. Ini yang bagus. Kekuatan pertama, kedua, itu jangan digunakan kalau tidak dalam keadaan terdesak. Legitimate power, coercive power, jangan diberi kekuatan. Jangan dijadikan kekuatan utama untuk memimpin. Berilah kekuatan sudara itu asas-dasar expert power dengan keahlian sudara. Jadi dengan keahlian sudara itu, sudara melakukan apa saja, itu akan menjadi contoh, menjadi panutan, huswatun hasanah. Itulah sebabnya Ki Hajar itu memiliki semboyan Tutmuri Handayani. Itu terjadi ketika pemimpinnya adalah memiliki expert power. Kemudian yang majuang mengun karso, itu juga penting itu. Dasarnya bukan legitimate power lagi. Terus yang satunya saya agak lupa, yang majuang mengun karso, Tutmuri Handayani, Yang satunya adalah menjadi inisiatur yang penting. Tapi saya maaf lupa rumusannya, kadang-kadang saya gampang lupa. Kemudian referent power. Referent power ini adalah menjadi rujukan. Kalau sedara menjadi kepala sekolah sebagai rujukan, maka kepemimpinan saudara itu adalah sukses. Sehingga punya karisma. Saudara guru-guru itu kalau mengalami kesulitan, tanya kepada saudara. Kalau kepala sekolah jarang ditanyai guru, itu berarti kepala sekolah itu enggak punya referent power. Guru malah tanyanya kepada siswa misalkan saja. Itu lebih parah lagi. Tapi sekarang tempat bertanya itu tentu banyak hal. Sekarang apa saja bisa ditanyakan kepada Mbak Google. Oleh karenanya kepemimpinan sekarang ini yang untuk bertanya itu adalah harus untuk bertanya hal-hal yang lebih unik terkait dengan local wisdom misalkan saja. Berikut reward power. Pemimpin dilengkapi dengan kekuasaan untuk memberi ganjaran. tidak selalu uang. Dipuji, diorangkan, diumumkan dalam komunitas betapa prestasinya itu merupakan reward power. Memberikan misalkan saja, silakan siapa yang memiliki sistem belajar atau modul belajar yang baik akan diberi insentif berupa uang. Atau insentif misalkan saja picnic gratis. Punya insentif kenaikan pangkatnya akan segera diurus misalkan saja. Yang banyak hal yang bisa dilakukan. Connection power, ini hubungan dengan orang lain, itu harus dimanfaatkan dengan orang luar dan orang dalam untuk mendorong bagaimana orang bisa mencapai tujuan dari organisasi itu. Juga information power. Ketika saudara menjadi pemimpin, jadi saudara memiliki kekuasaan dalam bidang informasi. Sehingga informasi itu datang bertubi-tubi. Dengan berbagai tujuan. Ada tujuan memfitnah, ada tujuan informasi datangnya hanya cari muka, ada informasi yang datang untuk kepentingan bersama membaiki sekolah dan sebagainya. Sehingga saudara harus bisa mengelola informasi yang datang dari berbagai orang dengan berbagai tujuan itu. Inilah guru. Jadi kepala sekolah harus paham bahwa guru kita itu sebagian kecil, terutama yang akan pensiun, itu berada di comfort zone. Dia itu kalau ada perubahan apa-apa sudah nggak mau. Bahkan tahu mouse komputer saja sudah seperti alergi. Apalagi untuk belajar digital. Sudah nggak mau di comfort zone, nggak mau berubah. Maka harus di-create menjadi bergerak ke arah fear zone yang punya kecemasan. Sehingga dia mau berubah. Walaupun dia pada fear zone itu banyak excuse-nya, banyak alasan untuk tidak berubah. Lalu kemudian dibawa ke learning zone. Bagaimana ke zonal belajar. Sehingga dia sudah bisa menghadapi masalah, tantangan, memiliki keterampilan-keterampilan baru, dan juga bisa meng-extend, convert zone. Jadi bisa keluar dari convert zone. Yang paling baik adalah growth zone. Orang selalu berkembang, berubah, mempunyai impian, mempunyai inspirasi, selalu mempunyai tujuan-tujuan baru, dan bisa mencapai tujuan itu dengan baik. Pertama dalam pandemi COVID-19 ini. Nah inilah tantangan global kita. Tantangan global kita itu terkenal dengan FUKA. Apa FUKA itu? Volatile, uncertain, kemudian komplek, dan ambiguous. Jadi tantangan dinamika yang begitu cepat, itu akhirnya dunia itu berada dalam gejolak yang selalu berubah. Dan tidak pasti. Dan komplek. Dan tidak jelas. Seperti COVID-19 ini, enggak jelas kapan berakhir. Juga ketidakpastian ada. Apakah sekolah besok masih ada atau tidak. Kalau ada cara-cara belajar yang bisa diperoleh lewat Google misalkan, lewat online. Sangat komplek. Sekarang ini sangat komplek. Bagaimana menyelesaikan masalah belajar daring ini? Kan komplek sekali. Kompleknya ialah murid enggak punya pulsa. Kompleknya ialah bahwa karakter dikhawatirkan tak tergarap dan sebagainya. Dan tidak jelas batas-batasnya. Kan tidak jelas daring itu. Batas belajar dengan main. Oleh karena kita harus sadar akan hal itu. Coba lihat ini. Karena waktunya sudah akan habis sekali. Karena dia enggak berani menegur saya saja untuk berhenti. Jadi, the old normal tahun 2015 itu top 10 skills. Jadi, 10 besar keterampilan, kecerdasan yang harus dimiliki itu antara lain itu. Nah, internet saya enggak baik. Mudah-mudahan bisa tetap diterima oleh semua peserta. Message yang saya berikan lewat PowerPoint ini karena sambungan internetnya tidak stabil. Ini kan tidak jelas itu mengapa tidak stabil. Ya, pertama itu komplek problem solving. Coordinating. People management. Critical thinking. Coba kita lihat perubahannya luar biasa. Komplek problem masing. Critical thinking itu berubah dari 4 menjadi 2. Kreativity dari 10 yang kiri itu menjadi 3. Ini perubahan luar biasa. Jadi, pekerjaan itu tidak sama saja. Untuk saat sekarang, orang yang tidak kreatif itu tidak akan ada tempatnya. Harus kreatif. Dan berpikir kritis. Orang enggak berpikir kritis zaman sekarang. Saya yakin akan menjadi korban dalam berbagai fenomena. Saya punya WA. WA saya itu pernah di-hack orang. Lalu untuk nipu-nipu. Maka orang yang tidak berpikir kritis, teman saya ada yang ketipu 30 juta. Karena enggak berpikir kritis. Harusnya kan berpikir kritis. Apa mungkin saya cari bantuan cari utangan sampai utangan 30 juta? Enggak mungkin. Jadi, dia enggak berpikir kritis bahwa saya itu sudah pada taraf kalau cari utangan tidak 30 juta. Harusnya 30 miliar. Ini kan harus berpikir kritis seperti itu. Contoh ekstrimnya seperti itu. Sehingga berpikir kritis itu penting. Dan anak-anak harus diajarkan ini. Kalau enggak berpikir kritis, baru tahu hoax saja percaya sekali. Enggak usah pakai masker. Yang pakai masker itu yang sakit saja. Nah, itu kan harus berpikir kritis pada saat itu. Kalau orang yang mengikir itu, ada background-nya. Karena masker sulit dicari pada saat itu misalkan saja. Nah, apa yang terjadi sekarang di tahun 2022? Berubah lagi top 10 skill-nya. Sedangkan bisa membaca. Nah, itulah sedara-sedara apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semua powerpoint tadi, sekali lagi bisa dilihat di dalam suyanto.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup luar biasa yang disampaikan oleh Prof. Suyanto. Jadi, sangat menginspirasi Bapak-Ibu Kepala Sekolah Prof. Suyanto. Di sini ada para pengawas Prof. kebetulan dari Balai Dikmen. Jadi, bisa mengikuti acara ini supaya dapat meminah Kepala Sekolah lebih bagus. Jadi, tadi yang disampaikan oleh Prof. Suyanto, bahwa sebagai Kepala Sekolah paling tidak harus menginspirasi, mempunyai kemampuan intelektual dan karisma, kemudian berpartisipatif dalam segi apapun secara efektif. Untuk waktunya, bisa dilanjutkan oleh Bapak Didi Wardaya, selaku Kepala Dinasik Sekolah. Mohon, Pak Didi, 30 sampai 45 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit kami menyampaikan, Bapak-Ibu, mungkin sedikit berbeda, atau agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Suyanto tadi. Kami dari sisi kebijakan, sesuai dengan perintah kuliah. Bapak-Ibu, saya coba menyampaikan, apa namanya, paparan. Kami sedikit menyampaikan terkait dengan kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak-Ibu, tadi mungkin sudah disinggung pula oleh Prof. Suyanto bahwa bencana pandemi COVID-19 itu memiliki spesifikasi yang berbeda. Kalau sebelumnya daerah istimewa Yogyakarta itu punya pengalaman menangani bencana, bencana 2006 gempa bumi, kemudian bencana 2010 belum rapi, dan saat ini adalah bencana yang sama sekali berbeda dengan dua bencana yang kami sebutkan sebelumnya. Baik itu dari sisi jenisnya, tidak kasar mata, artinya janjana yang kita hadapi apa, artinya kita agak susah. Kemudian yang kedua, dari sisi waktu kapan akan berakhir, kita juga belum tahu. Sehingga di dalam kebijakan penanganan bencana tersebut, kalau kita tinjau dari sisi manajemen, yang pertama tentunya dalam risiko bencana itu yang diutamakan adalah dari sisi keselamatan jiwa dan kesehatan. Kemudian yang kedua, itu adalah permasalahan-permasalahan sosial yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh bencana tersebut, kemudian juga permasalahan ekonomi. Saya kira permasalahan ekonomi ini juga menjadi sesuatu yang sangat urgent, di mana ketika kita di beberapa daerah melakukan PSBB pada akhirnya tidak kuat dan akhirnya membuka juga untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat, itu dari sisi permasalahan pendidikan. Bagaimana kita menyelamatkan hak dasar pendidikan bagi masyarakat, bahwa dalam situasi bencana apapun, pembelajaran itu masih bisa berlangsung, proses pendidikan itu masih bisa berjalan, walaupun kondisinya mungkin sangat berbeda dengan kondisi normal. Pada beberapa waktu yang lalu, ketika bencana gempa maupun gunung rapi, memang kita bisa menjalankan pendidikan di masa tanggap darurat atau di masa darurat tersebut dengan berbagai cara, entah itu di bawah tenda dan segala macam. Saat ini yang kita lakukan itu adalah bagaimana menjalankan pendidikan itu dengan pembelajaran jarak jauh, di mana anak atau seswa dan guru itu dalam posisi yang berjauhan. Tentunya kami masih mengatakan beruntung untuk daerah istimewa Yogyakarta ketika terjadi bencana COVID ini. Kenapa? Tahun 2015 kita itu sudah memiliki apa yang dinamakan dengan Yogyakarta. Walaupun tujuannya awalnya itu Yogyakarta hanya digunakan untuk mengurangi disparitas, kualitas antar daerah di seluruh wilayah DII supaya bisa terinformasi model-model pembelajaran dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Dan dalam kondisi COVID-19 ini, ini menjadi sesuatu yang utama. Bapak-Ibu, ketika kita bicara tentang yang saat ini baru-baru trend atau yang dikenal dengan new normal atau ada tasik kebiasaan baru di dalam pendidikan, karena pacaran yang sekarang yang muncul adalah bagaimana kita akan membuka sekolah. Kita tahu bahwa di dalam sebuah ekosistem pendidikan itu dibangun oleh masyarakat, baik itu siswa, kemudian guru dan kepala sekolah serta masyarakat lain, mereka datang dari berbagai daerah. Guru mungkin datang dari daerah mana, kepala sekolah dari daerah mana, kemudian siswa dari daerah mana. Itu membangun sebuah ekosistem yang ada di sekolah. Ini menjadi salah satu pertimbangan kita ketika kita akan membuka pembelajaran tatap muka. Dan saat ini memang belum bisa kita lakukan. Kami mencoba mendefinisikan terkait dengan kebijakan adaptasi kebiasaan baru tersebut mungkin adalah sebuah tatanan baru dalam pelayanan pendidikan di sekolah di tengah pandemi COVID. Jadi beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, misalnya para pembukaan sekolah seperti apa, kemudian lingkungan sekolah yang harus disiapkan seperti apa, kemudian rencana pembelajaran mau seperti apa, cara mengevaluasi maupun etika dan perilaku ketika mereka berada di sekolah. Nah sehingga di dalam adaptasi kebiasaan baru yang kita lakukan saat ini, yang pertama masih saja dengan belajar dari rumah bagi proses pembelajaran jarak jauh, yang dilakukan antara guru dan siswa. Ini dilakukan saat ini yang belum memungkinkan. Artinya belum memungkinkan melakukan tatap muka. Kemudian yang kedua, pembelajaran di masa transisi. Ini adalah merupakan semacam uji coba bagi daerah yang kita kategori kuning dan hijau. Daerah istimewa Yogyakarta itu, kalau kita mendefinisikan daerah hijau, nampaknya agak susah untuk mencapainya. Kenapa? BNPB itu mendefinisikan yona hijau itu tentunya adalah yang pertama adalah belum terpapar. Artinya di daerah istimewa Yogyakarta, nampaknya seluruh kabupaten kota itu sudah mengalami terpapar COVID-19. Jadi kemudian yang kedua, bisa jadi itu misalnya satu bulan tidak pernah ada kasus baru. Nampaknya di daerah Yogyakarta, setiap hari ini masih ada penambahan-penambahan. Jadi untuk mencapai hijau, kayaknya agak susah. Sehingga mungkin kita masuk ke daerah kuning dan oren. Ini yang menjadi pertimbangan kita, sehingga kalau kita bisa pada posisi yona kuning, sesuai dengan status menelan di gugus tugas, mungkin kita bisa lakukan pembelajaran di masa transisi. Kemudian pembelajaran tetap muka, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan, itu dengan tetap muka terbatas tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Artinya menerapkan protokol kesehatan itu sangat ketat. Bapak-Ibu, saya kira dari evaluasi yang pernah kita lakukan di semester kemarin, itu proses pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan memang boleh dikatakan tidak maksimal. Artinya dari proses pencapaian kompetensi tentunya tidak sama dengan ketika kita bisa bertatap muka. Guru-guru banyak yang menggunakan aplikasi, baik itu secara daring maupun semi-daring dan sebagainya. Daring itu misalnya bisa melakukan interaktif secara maksimal antara guru dan siswa. Kemudian ada yang kami katakan semi-daring itu komunikasi tidak terlalu maksimal, artinya tidak bisa interaktif secara penuh, misalnya hanya menggunakan WhatsApp, penugasan, dan sebagainya. Nah itu kemudian dilakukan itu terjadi juga. Sehingga karena di Jogja itu kita akui permasalahan jaringan dan sinyal itu masih ada di beberapa daerah yang kita kategorikan sebagai kategori blank spot. Kemudian permasalahan pulsa juga sempat terangkat. Kemudian perangkat pendukung. Kemudian ada ya permasalahan orang tua tidak punya gadget. Kemudian guru sendiri terjebak dalam pengertian pembelajaran jarak jauh. Sehingga pembelajaran jarak itu identik dengan online. Nah itu kadang-kadang masih terjadi juga. Nah, saya mengutip di peta di daerah istri Yogyakarta, Bapak-Ibu. Kalau melihat, kami mencoba mengambil data yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa di Indonesia itu pandemi COVID itu yang melibatkan anak. Artinya anak-anak yang positif COVID itu angkanya cukup tinggi. Artinya mencapai 9,1%. Sehingga ini juga menjadi salah satu pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan di daerah, artinya di DIY. Kenapa sampai saat ini, walaupun di tempat lain mungkin sudah melakukan mencoba tata muka, kita belum bisa. Ini salah satu bentuk-bentuk pertimbangan. Sedangkan kalau kita melihat di daerah istri Maju, Jakarta, Nah, kira-kira trennya seperti ini. Artinya COVID-19, ini data per 9 Juli 2020 terakhir itu kira-kira 8%. Artinya di sini tren yang melibatkan anak sebelum sekolah dibuka itu sudah artinya ada pergerakan naik. Jadi, jika ini dibuka di daerah Yogyakarta, kemungkinan penambahan itu bisa terjadi lebih banyak. Nah, itu menjadi pertimbangan pula kenapa pemerintah daerah sampai saat ini belum mengizinkan melakukan pembelajaran tata muka. Sehingga pada sampai bulan Agustus ini, dari awal tahun acara baru sampai sekarang kita masih pembelajarannya dari rumah, dilakukan dengan online. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran online Bapak-Ibu, sebenarnya kita bisa melakukan setback dari berbagai kebijakan sebelumnya. di mana pada awal tahun, apa namanya, tahun ini sebenarnya ada kebijakan yang disebut pemerintah dengan merdeka belajar itu, ada beberapa hal penghabusan, penghabusan USBN, penghabusan UN, penyedaran AN, RPP, dan segala macam itu. Sehingga hal, oh sorry. Ini orientasinya adalah bagaimana kalau kita menterjemahkan di daerah itu adalah fleksibilitas terhadap proses belajar-mengajar itu sendiri. Nah, di sini kemudian kalau awalnya kita punya, kebetulan di Jogja itu punya BTKP, itu sebuah balai yang, apa namanya, khususnya mengembangkan media-media pembelajaran. Nah, itu kita optimalkan. Awalnya dulu hanya untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan kualitas antar daerah di bidang pendidikan. Tetapi, ketika kemudian kebijakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau anak belajar dari rumah, ini menjadi sesuatu yang optimal kita gunakan. Artinya, walaupun tentu saja ketika daerah itu adalah Jogja Jakarta dengan 720 ribu siswa, itu menggunakan ini semua, menggunakan aplikasinya Jogja Belajar, saya yakin pasti drop. Dan itu terjadi juga. Nah, sehingga kita memang di sini perlu penguatan-penguatan, sehingga kebijakan yang kita ambil di dalam proses pembelajaran saat ini, yang pertama bagaimana mendorong sekolah untuk melakukan fleksibilitas kurikulum, menyesuaikan ketercapaian kompetensi. Kemudian juga pengaturan jadwal. Tentunya jadwal itu saat ini tidak mungkin, walaupun dengan cara online, kemudian anak stand-by throw di depan komputer atau gadgetnya, pool itu tentunya akan mengalami kebosanan yang sangat tinggi, sehingga mungkin perlu diatur terkait dengan jadwal tersebut. Menurut juga permasalahan kebebasan guru untuk menyevaluasi, itu kita berikan kebebasan guru itu sepenuhnya, sejalan dengan merdeka belajar tersebut. Kemudian yang lain adalah permasalahan evaluasi. Sebenarnya masing-masing sekolah sudah mengembangkan. Nah, yang lain Bapak-Ibu, ke depan kami bagaimana mendorong, ini kebetulan teman-teman SMK cukup banyak, bagaimana mendorong sekolah-sekolah itu bisa mengembangkan biaya negeri. Kalau yang sudah berkembang sebagai badan layanan umum, sebenarnya ada masalah, di dalam pola pengelolaan keuangannya. Nah, untuk yang sebenarnya... Sebentar Pak Didi, saya minta peserta untuk mohon yang lain untuk pemerintah. Kita orientasi ke depan dan kita berdepan untuk tahun ini, itu paling tidak sembilan SMK kita dorong untuk OBLUD. Oke, artinya menjadi... Mohon maaf, Pak Serta yang lain. Ya, kami lanjutkan. Ini yang kira-kira dirakukan, artinya kita dalam proses saat ini berjalan adalah mendorong kebijakan pendidikan jarak jauh, kita lakukan. Dan ini yang menuliskan, sekolah menggunakan aplikasi Jogja Belajar boleh, menggunakan Google Classroom boleh, menggunakan rumah belajarnya Camping Good boleh, bahkan menggunakan bahasa pun dipersilakan, tidak ada masalah. Bagaimana masing-masing itu ada penerbangan kreativitas untuk menunggu kebijakan pendidikan jarak jauh ini semaksimal mungkin. Kemudian juga bagaimana mendorong sekolah mengembangkan blended learning, yaitu dengan model guru kunjung, termasuk konsultasi belajar di sekolah bagi SMA-SMK. Itu tentunya itu bukan proses belajar-belajarnya, tetapi sekedar memkomunikasikan materi-materi yang mungkin sulit dilakukan. Kemudian perbaikan pada fasilitas Jogja Belajar kita lakukan. Saat ini juga memperkuat server, kemudian juga memperbaiki perangkat kerasnya. Pertanyaan inovasi pengajaran dari bagi guru, sudah kita lakukan, kita coba semaksimal mungkin, termasuk kerjasama dengan LPMP, juga melakukan, kita mengirim beberapa guru. Dan soalnya termasuk juga dengan LMPP-nya UNJ. Terima kasih yang sudah menyenanggarakan dan beberapa guru kita terlibat di dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang tidak salah penting, yang kita lakukan saat ini adalah perbaikan pada 49 titik area benchmark. Kemudian itu bisa selesai pada tahun ini dan saat ini masih proses, apa namanya, proses lelang untuk pemasangan fiber optik bagi 49 titik di daerah-daerah yang kita anggap sebagai transport. Kemudian yang lain, yang terus kita dorong adalah ini, pembelajaran teori misalnya masih dengan jarak jauh, artinya kebijakan yang kita ambil saat ini bahwa pembelajaran teori masih dilakukan dengan jarak jauh sampai batas daerah seaman untuk diselenggarakan di SMA, SMK, SLP, termasuk tentunya ini akan diikuti oleh teman-teman di kabupaten kota yang menangani SD dan SMP. Situasi dianggap aman, pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara bertahap mulai dari mahasiswa pendidikan menengah SMP, SD, sampai ke SLP. Hanya kami mendengar bahwa untuk yang mahasiswa nampaknya di beberapa perguruan tinggi itu sampai bulan, apa namanya, sampai Desember, ya. Artinya sampai baru akan mulai. Ada, kemarin ada info perguruan tinggi swasta, ada yang mulai September, mulai pembelajaran tatap muka. Itu akan kita lihat perkembangannya seperti apa, kemudian, apa namanya, efeknya seperti apa terhadap kasus COVID, apakah ada tiba-tiba mengunculkan kluster baru atau tidak. Nah, itu perlu kita lihat nanti. Kemudian, sekolah dapat membuka konsultasi terbatas bagi sesuai yang kesulitan melaksanakan daring serta mengembangkan guru kunjung, misalnya. Dukungan penganggaran untuk kerjasama dengan TV, radio, dan untuk pengembangan PJJ. Kemudian, juga perbaikan perangkat keras untuk mendukung, apa namanya, PJJ tadi. Mudah-mudahan itu bisa segera kita wujudkan. Nah, ada satu permasalahan khususnya di SMK. SMK itu kalau namanya tidak praktek, itu bukan kejuruannya. Sehingga ini menjadi satu permasalahan tersendiri, walaupun di dalam kebijakan keputusan empat menteri, keputusan bersama empat menteri itu ya, itu di Yona Merah pun, SMK di, apa namanya, itu boleh membuka untuk praktek-praktek. Walaupun demikian, kita tetap harus dalam posisi kehati-hatian. Jadi, untuk melakukan praktek tata muka itu banyak yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, jumlah peserta didik. Rata-rata kalau yang jumlah peserta didiknya cukup banyak, ini menjadi satu permasalahan tersendiri. Misalnya, kata-kala jumlah sesuanya dalam satu sekolah tiga ribuan. Kita mengambil kata-kala 50 persennya saja maksimal, itu masih 1.500. Mengatur anak 1.500 di dalam sebuah pertemuan itu sesuatu yang sangat sulit. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan pada masing-masing sekolah maupun ini. Perlu diatur apakah, apa namanya, perjurusan atau per, apa namanya, per hari atau per tempat praktek. Nah, itu perlu kita atur. Kemudian kapasitas tempat. Satu laboratorium praktek yang dimiliki di sekolah. Itu menjadi pertimbangan pula. Berapa masing-masing sekolah atau masing-masing lab di sekolah itu mampu menampung anak di dalam praktek. Kemudian kesiapan AVD di sekolah, alat pelindung diri yang bisa disiapkan di sekolah seperti apa. Baik itu misalnya alat untuk cuci tangan, kemudian termogan, maupun alat yang lain dalam konteks pemenuhan terhadap protokol kesehatan, di pos adaptasi kebiasaan baru itu perlu disiapkan di masing-masing sekolah. Kemudian status di mana sekolah tersebut domisili. Jadi apakah sebenarnya di masing-masing kabupaten saat ini BPPBD itu sudah memetakan kecamatan apa namanya itu statusnya hijau, kuning, merah, apa oranye, atau palah hitam, itu sudah ada. Artinya itu bisa kita gunakan sebagai pertimbangan. Kemudian yang lain adalah apa namanya, seswa tersebut tinggalnya di mana? Apakah seswa itu lintas dari antar daerah, kemudian mereka tinggal di yuna yang berbeda, misalnya mereka dari yuna merah, kemudian sekolahnya yuna kuning, nah itu pun menjadi pertimbangan termasuk untuk gurunya. Kemudian yang lain yang jadi pertimbangan kita termasuk kesehatan seswa dan guru. Jadi apakah seswa tersebut sudah memiliki apa namanya semacam penyakit bawaan atau apa antara obesitas atau ada penyakit-penyakit atau gurunya mungkin diabetes, gurunya sudah kena jantung dan segala macam itu, itu harus menjadi sesuatu yang dipertimbangkan dan masuk jatatan atau list di dalam persiapan kita untuk melakukan pertemuan tatap muka walaupun sifatnya praktek yang sangat terbatas. Kemudian moda transportasi yang digunakan oleh guru dan siswa, saya kira itu menjadi sesuatu yang penting. Ketika mereka ternyata harus menggunakan kendaraan umum, itu juga menjadi satu pertimbangan. Karena di Jogja itu Bapak-Ibu, di Wonosari itu banyak guru-guru dari bawah, walaupun sudah kita terapkan yonasi, guru-guru itu dari bawah, kemudian kendaraannya ditinggal di Piyungan, kemudian naik angkot, bukan angkot ya, angkutan ke Wonosari, misalnya ke daerah Gunung Kidul itu, mereka dengan kendaraan umum. Ini juga menjadi satu pertimbangan. Termasuk yang ngajar di Pulau-Propo dari Prambanan, motor ditinggal di Wirobrajan, kemudian naik kendaraan umum, itu juga menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan. Dan mudah-mudahan Bapak-Ibu Kepola Sekolah juga mempertimbangkan hal ini. Kemudian yang tidak kalah penting dan ini menjadi sangat mutlak adalah izin dari orang tua. Walaupun misalnya sekolah sudah nantinya sekolah sudah menerapkan katakanlah praktek dengan tatap muka, tetapi kalau orang tua belum mengizinkan saya kira itu bisa harus kita maklumi, tidak boleh dipaksakan. Kemudian saya kira juga perlunya semacam simulasi adaptasi keberhasilan baru di dalam penyelenggaraan pembelajaran praktek. Ini sebelum dilakukan secara ini saya kira perlu dilakukan semacam simulasi kita coba entah itu menguji kesiapan entah itu menguji kepatuan terhadap adaptasi kebisaan baru itu sendiri termasuk menggunakan masker mencuci tangan jadi 3M pakai masker mencuci tangan maupun menjaga jarak apakah itu bisa diterapkan secara baik saya kira itu menjadi sesuatu yang perlu kita jadikan pertimbangan Bapak Ibu itu beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan mungkin akan lebih baik jika kita nanti lakukan dengan diskusi terhadap baik yang disampaikan oleh Prof Yanto maupun dari kami sampaikan tadi mungkin satu hal yang perlu kami tambahkan adalah di saat pandemi ini memang tadi Prof Yanto sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah atau kepemimpinan di pendidikan saya kira itu sesuatu yang baik yang harus kita serap khususnya Bapak Ibu di masa pandemi ini adalah peran Bapak Ibu kepala sekolah itu untuk menentukan untuk mengambil sikap pada situasi tentunya dengan prioritas keselamatan dan keselamatan itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang utama sehingga apapun kondisinya bagaimana menjaga proses belajar mengajar itu tetap bisa berlangsung saya kira menjadi sesuatu yang diutamakan dengan tetap mengedepankan itu tadi kesehatan dan keselamatan saya kira itu Bu Bu Lia mungkin akan dilanjutkan dengan diskusi Monggo terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Dikspura yang telah memampatkan materinya tentang kebijakan pendidikan di masa COVID cukup bagus sekali karena sangat strategis terhadap isu-isu saat ini bagaimana sistem dari proses belajar mengajar yang perlu diperhatikan dalam masa COVID ini oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan buka dua termin untuk masing-masing termin yaitu tiga penanya masing-masing termin untuk tiga penanya yang Bapak Ibu bisa menghidupkan speaker untuk melakukan pertanyaan ditujukan kepada siapa nanti akan kami rekam terima kasih monggo Bapak Ibu Pak Didi mohon screennya belum ya belum Pak Didi terima kasih diberi kesempatan kepada tiga pertanyaan boleh dari kepala SMK boleh dari pengawas boleh dari kepala baledikmen boleh dari kepala SMK monggo dipersilahkan silahkan mengaktifkan audionya untuk melakukan pertanyaan monggo siapa yang akan bertanya oh ya bisa tunjuk mengaktifkan audionya dan ditujukan kepada siapa Bapak dari SMK Perkebunan Pak J dengan Bapak siapa Bapak 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 SMK Perkebunan J monggo Bapak J monggo Bapak silahkan diaktifkan audionya saya sudah membaca chatnya di unmute mikrofonnya itu loh ya mikrofonnya dihidupkan dulu Bapak ya monggo monggo bapak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang pertama kepada Prof Yanto tentang kepemimpinan ini pada dasarnya pada dasarnya apa yang disampaikan Prof Yanto kami sudah paham bu cuma pelaksanaan dalam implementasi di sekolah itu tidak semudah apa yang disampaikan oleh Prof Yanto karena kita memimpin dengan berbagai macam karakter orang sehingga apa namanya apa yang disampaikan Prof Yanto itu itu juga gampang-gampang susah karena seperti yang saya sampaikan tadi karena masing-masing guru karyawan itu kan berbagai macam karakter yang dipunyai oleh mereka sehingga dalam meminit itu tidak semudah membalik tangan itu yang yang pertama kemudian yang kedua untuk Pak Didi memang pada dasarnya PJC ini untuk SMK ini berat bagi kami kalau masih dilaksanakan sampai saat ini karena untuk kami yang di SMK perkebunan itu kan punya lahan sekitar 1,7 hektare untuk klatek siswa itu kan bisa sebenarnya kita melaksanakan praktek karena lahannya luas dan bisa menjaga jarak dan juga ini akan lebih baik lagi kalau bisa dilaksanakan terutama untuk kelas 11 karena kelas 11 ini nanti akan prakerin sehingga pada saat prakerin mereka tidak bengong saja karena tidak pernah melaksanakan prakerin menjelang tidak pernah melaksanakan praktek menjelang prakerin mungkin itu yang bisa saya sampaikan Babilai Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam dengan Bapak siapa Pak? Pak Darmawan Adenan Oh Pak Darmawan terima kasih Pak Darmawan kemudian diberi kesempatan untuk penanya kedua boleh dari pengawas boleh dari kepala balik dikmen Monggo Monggo boleh juga kepala sekolah lagi silahkan mana bisa tunjuk jari supaya saya bisa lihat Monggo ya Pak Hadi unmute terima kasih Pak Hadi dari SMKPD ya Pak Hadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Lia saya ingin bertanya kepada narasumber begini Bu pertanyaan saya di sekolah kami itu kan semuanya SDM-nya kami mudah-mudah semuanya nah untuk manajemen sekolah kami untuk berinovasi insya Allah kami akan menuju ke sana nah untuk pertanyaannya kami ingin diberikan masukan dan berupa inspirasi buat sekolah kami kepada Frop Yanto bagaimana untuk tif dan triknya supaya kami ingin berkembang walaupun keterbatasan mengenai pendanaan di sekolah kami agar sekolah kami tetap bermutu dan bisa link in met dengan industri karena kami saat ini kami keterbatasan pendanaan walaupun itu kami tidak mematakan semangat kami supaya kami ingin tetap berinovasi mohon pencerahan untuk bapak-bapak para narasumber mungkin demikian Bu Lia terima kasih jadi untuk dua narasumber ya Pak Hadi ya oke makasih dari Pak Hadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh satu lagi kesempatan dibedikan monggo Bapak Ibu silahkan kesempatannya bisa tunjuk jari sebentar saya lihat silahkan dari pengawas mungkin dari Bapak Ibu pengawas terima kasih Bulia atas waktunya kami hanya akan sedikit juga mohon pencerahan ini kebetulan bersyukur sekali hari ini kita ketemu Profianto dan Bapak Kepala Dinas beberapa saat yang lalu kami mendapat informasi pendidikan berbasis budaya di kejogjaan gitu di wilayah kita ini ada pendapat yang mengatakan memang kelenturan kelenturan itu sangat dibutuhkan untuk proses pembelajaran yang ada di Yogyakarta ini namun bagi kami selaku pelaksana kan pasti ada itu aturan dari atas kemudian ada turunan 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 dan seterusnya itu nah yang perlu kami mohonkan pencerahan atau mungkin arahan sehingga nanti pada saatnya kita bisa bersama-sama lebih menguatkan lagi kualitas di Yogyakarta ini dengan tentu berdasar pada pendidikan yang berbasis budaya tadi artinya berbasis kejogjaan gitu nah ini doskunti karena kalau kelenturan itu menurut kami kan luwes gitu ada keluwesan terkadang di sisi lain kita ini harus patuh pada regulasi-regulasi yang ada nah sementara juga kita tahu main-main material itu ada di daerah sementara kurikulum itu banyak yang berasal dari kementerian dari atas jadi ada aturan-aturan nah ini saja mungkin Bu Lia yang kami selaku pelaksanaan di balai ini juga harus bagaimana meladeni atas itu supaya juga tetap patuh tetapi bagaimana kita implementasi untuk keluasan-keluasan yang berbasis pada karakter sesuai dengan kondisi dan karakter kita di Yogyakarta Mekatan Bulia Maturnuun terima kasih Ibu Kepala Baleng Ibu Hartati kesempatan yang pertama akan diberikan kepada Provianto untuk menjawab tiga pertanyaan yang pertama dari SMK Perkebunan Bapak Darmawan begitu ya menanyakan bagaimana implementasi pendidikan berbagai karakter karena sulit ya karena di sekolah itu terdapat bermacam-macam karakter kemudian yang kedua bagaimana SMK pilih dari Bapak Hadi bagaimana trik inspirasi dan tips tentang keterbatasan dana agar bisa link in-map dengan dunia industri dan yang ketiga dari Kepala Balai Dikmen Ibu Hartati menanyakan bahwa kualitas di Yogyakarta berbasis budaya ini di sisi lain berbenturan dengan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang ada terima kasih Monggo Provianto terima kasih atas pertanyaannya dan saya kira pertanyaannya baik dan sulit untuk dijawab pertanyaannya itu lebih sulit dari pertanyaan ketika saya ditanya ujian disertasi dulu tapi kan harus dijawab nah yang pertama betapa sulitnya memimpin ya memang sulit itulah tantangan pemimpin ketika apalagi di masa pandemi seperti ini constraintnya itu banyak sekali jadi kalau pemimpin ya hanya ngerti teori nggak bisa melaksanakan tentu nggak efektif dalam memimpin jadi pemimpin yang nggak efektif itu apa ciri khasnya tidak ada progres dari tahun ke tahun sama saja jadi seperti business as usual tapi tidak bisa mengeluh bahwa oh ini sulit kalau sulit itu harus dijadikan tantangan ada dua orang tipe yang satu adalah fixed mindset dan growth mindset orang yang nggak berkembang itu berada pada fixed mindset jadi mindsetnya nggak berubah ya seperti itu itu saja tapi kalau yang growth mindset itu melihat kesulitan itu sebagai tantangan ayo belajar bersama belajar bersama belajar sepanjang hayat lalu dicari solusinya tidak mengeluh saja itulah sebabnya di dalam transseksional leadership saya katakan tadi jangan memberi treatment yang sama untuk semua orang berilah treatment yang berbeda tetapi adil ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang mempunyai courage mempunyai intellectual passion tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sama perilakunya dan keberbatian dengan yang dipimpin kalau disitu misalkan saja menghadapi orang yang karakternya beda-beda makanya diperlakukan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama ini adalah seninya memimpin maka pemimpin tadi syaratnya adalah bisa mengatasi hal yang rumit dan komplek itu hal yang komplek digambarkan oleh Pak Darmawan itu dimana keadaan gurunya beda-beda mungkin ada malas mungkin gurunya itu belum selesai dengan dirinya misalkan saja lagi pula honornya rendah dan gak bisa bersemangat bekerja ya carikan komunikasi dengan orang tua misalkan saja bagaimana cara mengatasi itu kalau itu dibiarkan saja lama-lama itu persoalan akan menggunung sehingga kita hanya tahu teori gak tahu bagaimana untuk menerapkan memang iya pemimpin itu tidak seperti membalik tangan harus berproses tapi kalau melihat barang sulit itu dibiarkan apakah itu ada solusinya kan tidak juga jadi saran saya adalah selesaikan yang sekecil apapun lalu menunjukkan tangga perbaikan dari hari ke hari jangan bercita-cita terus menjadi hebat tapi lakukanlah perubahan catatlah hari ini berbeda dengan hari yang lain terhadap guru terhadap capaian terhadap proses dan sebagainya kalau ada masalah dibicarakan bersama saya yakin itu akan bisa dilakukan dan itu akan efektif bisa bisa mencapai tujuan yang seharusnya dicapai bersama-sama yang berikutnya tadi yang namanya main mali material itu jangan tergantung itu saja main mali material tergantung structure dan culture yang dari SMK dari Pak Hati dari Pak Hati guru-gurunya muda mumpung muda itu manfaatkan orang muda itu kalau diberi kepercayaan semangatnya luar biasa itu jadi culture kuncinya kan tadi main money material orang kemudian sarana-prasana dan uang kalau digajikan sudah tidak ada lalu apakah kita berputus asa ya tidak harus ada culture diciptakan kultur memang tidak seperti membalik tangan seperti dikatakan Pak Dharman tadi jadi yang yang terjadi jadi perlu waktu takes time jadi namun demikian harus punya target itulah pemimpin leader dalam sebuah organisasi harus mencapai target menetapkan target bersama dicampai bersama tapi kalau tidak pernah mengkomunikasikan target hanya business as usual saya yakin itu sekolah-sekolah yang begitu akan mati karena sekarang revolusi industri 4.0 itu akan terjadi disrupsi besok sekolah yang akan datang saya kemudian di BSNP mulai besok itu akan memikirkan bagaimana arah kebijakan pendidikan tahun sampai tahun 2045 itu sudah berpikir sekolah tidak seperti sekarang ini 15 tahun lagi jadi jasa juga sudah tidak perlu jadi guru itu besok mengajarnya itu individualis apa maunya siswa hingga difasilitasi karena apa ilmu itu bisa dicari dimana saja di internet yang revolusi industri 4.0 itu ada fenomena yang disebut IoT internet of things semuanya ada di internet jadi saudara belum tahu nama belum tahu siapa saya tinggal ketik aja di google tulis nama saya jadi saudara akan mengerti siapa saya juga ilmu-ilmu itu itu dikerjakan oleh internet itu lebih setia daripada guru jadi guru besok itu sudah tidak semakin penting posisinya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan tapi yang penting adalah mengajarkan nilai-nilai karakter ilmu pengetahuan sudah bisa didapatkan dari IoT sekarang berkembang yang namanya artificial intelligence inteligensi buatan itu luar biasa hebatnya jadi kalau saudara punya anak-anak muda di situ bikin kulturnya kultur itu apa culture is a value in practice jadi nilai-nilai yang dipraktikan jadi jangan dibiarkan saja misalnya gurunya muda-muda semangatnya hebat tapi belum punya kultur disiplin ya didisiplinkan bagaimana kita disiplin kalau saudara misalnya masih tanya lagi gimana Pak mendisiplinkan gak segampang seperti yang Bapak katakan di lapangan berhenti saja menjadi kepala sekolah mohon maaf kalau itu pertanyaannya jadi itu harus kalau gak bisa harus membaca karena dimana di google titik google bagaimana mendisiplinkan guru nah ada semuanya bagaimana mengalokasikan bagaimana mengalokasikan dana dengan baik di google itu ada semua Bapak Ibu bahkan cara bercerai yang tidak menyakitkan hati para pasangannya juga ada caranya cara membangun sekolah yang cara membangun keluarga yang yang samawa sakinah juga ada cara masak apa saja ada jadi lalu apalagi kalau saudara di sekolah sudah punya sambungan wifi anak-anak muda itu diajari untuk berjualan daripada wifi yang anggur gak menghasilkan apa-apa apalagi SMK akan relevan berjualan produknya anak-anak itu anak-anak diajari berjualan online toh kalau gak laku gak ada yang malu saudara tahu Kentucky Fried Chicken itu dulu menawarkan produknya itu baru laku ke 5.000 orang bayangkan anak kita kalau menawarkan baru ditulak 10.000 baru ditulak 10 orang aja sudah pucat pasi pingsan harus diajarkan jadi harus tough gak boleh tidak nah itulah tipnya tipnya yang yang paling yang paling urgen tadi dari Sam Kapiri ini Sam Kapiri saya juga punya anak asuh disana dulu sekarang sudah selesai ini saya juga tahu dari anak asuh saya itu ketika minta bantuan saya mengapa ini harganya mahal begini misalkan saya tanya karena kalau yang gak punya komputer kalau praktek di lab entah yang mana ini saya tidak tahu di lab kita harus bayar komputernya masuk akal hal yang sebetul itu termasuk sebuah inovasi anak tidak harus punya komputer Sam Kapiri punya kebijakan kalau praktek itu siswa gak punya komputer ya dipinjami dengan cara sewa itu termasuk termasuk bagian dari kegiatan kreatif untuk bisa inovasi orang itu harus kreatif apa kreatif itu kreatif itu definisinya selalu melakukan hal yang baru sehingga karena di dunia ini kreatifitasnya luar biasa ada terjadi disrupsi segala hal yang disrupsi kehidupan ini coba contoh misalkan taksi-taksi konvensional itu besok pasarannya tinggal 25% dibawa oleh taksi yang namanya Grab Grab itu perusahaan taksi berskala internasional luar biasa kayanya tapi gak punya satu pun taksi bayangkan sama Traveloca ketika belum ada covid hotel berjaya Traveloca itu operator hotel yang paling top asetnya itu triliunan tapi gak punya satu pun hotel bayangkan ini namanya disrupsi sehingga kita jangan leha-leha saja untung saya dua tahun lagi pensiun jadi saya sudah tidak tahu lagi disrupsi disrupsi itu artinya tidak mengenai karir saya secara langsung jadi saudara-saudara yang usianya sekarang masih 40-an itu 20 tahun lagi 20 tahun lagi saya sudah insya Allah saya mungkin sudah tidak hidup lagi ini tantangannya berat karena kuncinya harus kreatif kan 21st century skill skill abad 21 itu kan 4C yaitu berpikir kritis punya critical thinking creativity communication collaboration laksanakan itu saja baik yang yang tadi yang banyak kendala di sekolah tadi laksanakan kita harus kreatif berpikir kritis berkolaborasi apalagi SMK itu penting saya ketemu dengan dirjen fokasi SMK sekolah fokasi itu ke depan akan harus nikah masal dengan industri yang tidak bisa nikah masal dengan industri entah akan dibubarkan atau apa akan diubah bentuknya karena SMK menyumbang pengangguran yang lebih besar daripada SMA nah itu harus ditancari seperti itu maka kita harus kreatif kolaborasi dan komunikasi komunikasi itu sekarang komunikasi mesin atau komunikasi bahasa oleh karena itu komunikasi global anak-anak SMK itu dilatih bahasa Inggris yang baik mengapa anak SMK itu ngagurnya lebih besar dari SMA karena anak SMK itu kurang kurang luas wawasannya anak SMK itu dilatih tiga bulan keahliannya sudah sama dengan SMK karena dia matematiknya baik adaptifnya baik bahasa Inggris lebih baik walaupun belum baik jadi biasakan kalau perlu kepala sekolah membuat Inggris day satu hari berbicara bahasa Inggris walaupun bahasa Inggrisnya gelepotan enggak masalah karena bahasa itu maksudlah praktek misalnya how are you my body is not delicious misalnya badan saya tidak enak badan misalnya saja itu caranya pokoknya tantangannya lebih luar biasa lakukan kuasai 21st century dan juga literasi ditambah literasi itu literasi dari berbagai aspek tidak saja literasi itu membaca tapi bagaimana menggunakan pengetahuan untuk supaya hidup kita itu menjadi lebih efektif kalau literasi saya misalkan saja anak-anak SMK itu dikasih tahu kalau mematikan listrik itu jangan pakai empat jari pakai satu jari saja karena pakai empat jari letak tembok-temboknya SMK itu itu menambah biaya untuk mengecat baru kalau semua pakai satu jari maka saklar di sekitar sekitar saklar itu temboknya selalu bersih kalau yang kotor saklarnya cara membersihkannya itu lebih murah itu kan harus jadi perhatian kreativitas dan berpikir kritis kepala sekolah SMK kalau tidak itu berarti kepala sekolahnya hanya berpikir business as usual seperti apa adanya asal jalan saja kemudian tadi pembedingan berbasis Jogja itu itu kuncinya adalah mengintegrasikan jadi bukan harus membuat bukan harus membuat hal yang baru integrasikan kurikulum kita itu adalah kurikulum kurikulum yang diturunkan dari standar isi dan semua standar nasional itu adalah minimum jadi kriteria minimum kalau saudara mengembangkan yang lebih dari itu itu yang dianjurkan maka diintegrasikan misalkan saja kalau Jogja itu mau berbasis budaya ya budaya yang baik diintegrasikan untuk pembelajaran misalnya budaya suka menolong itu kan gak usah ada kurikulumnya sendiri misalkan matematika anak-anak disuruh belajar dalam kelompok anak-anak disuruh mengajari yang tidak bisa kalau anak itu belajar dari sesama anak itu jauh lebih cepat progresnya daripada belajar dengan guru karena tidak ada psychological barrier jadi apa jarak dan tidak ada rasa takut itu tidak ada diantara mereka ketika saling memajarkan sehingga metodenya mentoring sana-anak itu dikembangkan misalkan budaya Jogja yang lebih baik apa ramah-tamah misalkan saja yang diajari dalam bahasa misalkan saja praktik komunikasi yang baik yang melimbulkan keramahan itu seperti apa praktik WA lalu WA-nya itu di-share di kelas lalu narasi-narasi yang tidak baik di-komentari saya juga mengajar bahasa Inggris itu anak-anak saya wajibkan berbicara di WA dalam bahasa Inggris dalam seharian setelah itu di-check di kelas di-share untuk WA itu kan bisa di-share di PowerPoint di LCD dari situ kita kita koreksi dan mereka kalau belajar dari pengalaman sendiri itu lebih cepat bisa daripada kita kuliahi kita ceramai sampai berbusa-busa itu prinsip pengajaran yang modern sekarang ini adalah kontraktivism anak belajar dari pengalaman lalu dari pengalaman itu akan membangun pengetahuan sama dengan di SMK kemampuan troubleshooting di SMK itu sangat penting tidak saja diomongi secara secara teori sehingga itu akhirnya akan menjadi SMK sejarah SMK tidak berbasis kompetensi tidak berbasis keterampilan saya kira tidak akan tidak akan apa bertentangan bu dari perintah atas tapi kuncinya mengintegrasikan itu tentu tidak bisa dipaksa kalau bagi yang tidak bisa diintegrasikan tugas pemimpin itu ada yang baik itu adalah ada dua hal doing the right thing dan doing the thing right yang paling hebat itu doing the thing right caranya bagaimana mengajarkan sesuatu tapi yang dikerjakan itu benar dan bisa mungkin di atas kriteria minimalnya saya ingin itu ya saya itu kalau ngomong jenderal panjang-panjang terima kasih terima kasih sangat luar biasa buat Prof Yanto monggo Pak Didi diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tadi ada beberapa pertanyaan dari SMK Perkebunan dimana mempunyai lahan 1,7 hektare Bapak Encih apakah bisa dengan protokol COVID sekolah sudah mulai masuk ya kemudian pertanyaan dari Bapak Hadi tadi bagaimana seperti dengan pertanyaan Prof Yanto dengan keterbatasan dana bagaimana bisa tricks and tips ya tetap link and met dengan industri yang ketiga juga dari Ibu Hartati ini cocok terhadap kebijakan pendidikan bagaimana dengan kelenturan tetapi ada batas-batas yang harus dipatuhi terhadap regulasi yang ada monggo Pak Didi ya terima kasih Pak Darmawan terkait dengan SMK memang idealnya SMK itu harus praktek makanya saya katakan itu bukan SMK kalau tidak ada praktek nah di dalam kebijakan termasuk di dalam SKB 4 Menteri itu baik di Yona Orange Kalibur itu boleh SMK itu melakukan praktek tentunya di dalam batas-batas itu tadi orientasi pada keselamatan dan kesehatan itu menjadi sesuatu yang utama sehingga selama kita bisa menjaga apa namanya kondisi itu saya kira dilakukan praktek di lapangan tidak ada masalah ambil contoh di Pantai Selatan itu para nelayan itu mereka kadang-kadang harus berjemur segala macam itu mereka kadang tidak mengenal ini tidak pernah merasa terdampak oleh COVID misalnya karena setiap waktu mereka harus berjemur angin yang cukup besar segala macam kalau itu memang praktek di lapangan saya kira tidak ada masalah pernah kita lakukan praktek bukan praktek ujian untuk masuk di kelas khusus olahraga itu di lapangan mereka juga harus melakukan tatap muka ketemu dengan penguji kemudian mereka praktek di lapangan selama itu koridor protokol kesehatan dipenuhi saya kira tidak ada masalah itu bisa dilakukan tentunya kepala sekolah tetap bertanggung jawab ikut pengontrol termasuk kesiapan-kesiapan yang harus dipenuhi di dalam penjalankan praktek itu jadi tidak boleh kita terus kemudian membiarkan demikian termasuk itu tadi berapa jumlah yang harus bisa praktek misalnya batasannya 50 untuk sekian ruang jarak yang cukup memungkinkan silahkan aja kalau di lapangan mungkin bisa lebih luas dari jarak segala macam kita di SMK Panda itu kurang lebih 13 hektar untuk pertanian nah itu sebenarnya bisa kita kembangkan untuk praktek di masa pandemi COVID ini dengan tentunya itu tadi batasan-batasan atau koridor yang sudah kita tetapkan di dalam SOP itu kita penuhi baik SKP Menteri maupun Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan SOP terkait dengan untuk pelaksanaan tatap muka khususnya untuk praktek SMK tersebut kemudian yang kedua Pak Hadi saya kira satu keuntungan ketika sumber daya manusia kita itu masih mudah-mudah bagaimana mereka bisa kita berikan apa namanya kepercayaan kepercayaan itu satu modal yang bisa mereka gunakan mereka kembangkan saya kira akan menumbuhkan kreativitas yang baik dan kita dorong kita meng-endos mereka untuk bisa berkembang kemudian yang ketiga Bu Tati terkait dengan kelenturan kebijakan saya kira terkait dengan pendidikan berbasis budaya di DIY itu kami sampaikan bahwa pendidikan basis budaya di DIY itu kan orientasi kita pada tiga ranah yang pertama pendidikan budaya itu sebagai isi kemudian yang kedua pendidikan budaya itu sebagai metode atau cara untuk menyampaikan dan yang ketiga adalah sebagai konteks budaya sebagai lingkungan sehingga di dalam penerapan di pendidikan misalnya budaya sebagai isi katakanlah itu misalnya kita mengembangkan atau apa namanya memasukkan konsep nilai-nilai luhur misalnya nilai-nilai luhur kecobaan itu bisa kita masukkan di sana contohnya misalnya kita mengambil salah satu kredo yang pernah digunakan oleh HP 1 Sawiji Greget Sengguh Ramingko bagaimana nilai-nilai atau kredo itu bisa kita jadikan sesuatu yang bisa diselami oleh anak-anak kita itu dari sisi isi misalnya kemudian bagaimana juga memahamkan artefak-artefak yang ada saya sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Yanto itu sifatnya sebagai insersi di dalam kegiatan proses belajar mengajar kemudian juga pengenalan terhadap adat-istihadat itu yang isi yang harapannya kita bisa kita kenalkan kemudian yang selanjutnya tadi kami sampaikan bahwa selain itu juga bisa kita gunakan sebagai metode di dalam proses belajar mengajar kita jadi nilai-nilai orang Jogja nilai-nilai budaya Jogja yang halus itu bisa kita gunakan sebagai pendekatan di dalam proses belajar mengajar kita tidak perlu mengajar halus dengan cara kekerasan dan segala macam itu sesuatu yang baik kemudian yang lain termasuk budaya sebagai lingkungan lingkungan pendidikan di di sekolah-sekolah misalnya kita bisa mengembangkan tadi semangat AB1 Sawici Greget Senggora Mingko itu misalnya kita tulisan itu bisa kita tempel di lingkungan sekolah di lingkungan kelas maksud saya artinya seakan mendampingi dengan konsep topuri handayani Jogja Dewan Toro sebagai pengingat bahwa itu secara pelan-pelan lambat lawan itu akan tertanam di benak-benak didik kita termasuk misalnya katuk putar di singgung matematika bagaimana konsistensi matematika konsistensi bilangan genap 2 4 8 10 12 dan sebagainya itu bisa terbangun konsistensi berpikir kepada anak-anak kita nah itu matematika juga akan membangun karakter terhadap diri anak-anak kita nah kemudian cara-cara kita untuk mengenalkan terhadap artefak misalnya artefak itu kan bisa yang bersifat nampak maupun yang tidak nampak yang nampak misalnya seperti taktik bagaimana kita bisa melalui kegiatan ekstra kurikuler secara lentur tadi itu kita bisa masukkan yang tidak nampak misalnya bahasa bahasa Jawa itu kan sebenarnya juga bagian dari artefak yang kita miliki bagaimana itu makanya di Jogja pelajaran bahasa Jawa itu bagian dari muatan lokal wajib yang harus dijalankan oleh setiap sekolah walaupun saya juga masih menemukan ada beberapa sekolah yang tidak mengajarkan bahasa Jawa satu dua kami menemukan tapi alasannya karena tidak punya guru itu katanya harapannya itu bisa di mudah-mudahan tahun ini sudah tidak ada lagi nah kemudian yang perlu kami sampaikan pula pendidikan secara insersi itu mungkin yang keren saat ini juga-juga di Jogja baru kita kita masukkan mudah-mudahan para guru PPKN itu kita kerjasama dengan KPK menginsersi apa namanya pendidikan anti korupsi mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan pada semester besok bahwa materi itu bisa kita sisipkan di dalam proses belajar-mengajar khususnya Pancasila dan PPKN walaupun itu mungkin sebagian sudah melakukan tetapi sifatnya mungkin masih implisit tapi bagaimana secara eksplisit di dalam kegiatan itu bisa dilakukan saya kira kelenturan-kelenturan itu akan apa namanya akan justru mewarnai menjadi keunggulan kooperatif pendidikan di daerah Maju Jakarta artinya sebagai pembeda dari proses kegiatan belajar-mengajar yang ada di DIY dibanding daerah lain walaupun tentunya daerah lain juga punya pembeda saya kira itu yang dapat kami sampaikan bulia terima kasih mungkin ada yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih Pak Didi atas jawabannya yang sangat luar biasa ini karena keterbatasan waktu kita juga ada live streaming Youtube sehingga mohon dijawab dulu dari live streaming Youtube mudah-mudahan bisa terjawab oleh Prof. Suyanto dan Pak Didi ini dari Bapak Imron untuk Pak Prof. Suyanto yang pertama yaitu apakah Prof. sudah mengenal atau mendengar profesi PTP pengembangan teknologi pembelajaran di Kemen Dikbud Pak Didi juga bisa menjawab kemudian yang kedua untuk Pak Didi dan Prof bagaimana solusinya ketika puncak kejenuhan berdaring sudah mewabah baik bagi peserta didik maupun pendidik karena kadang kesuksesan itu harus diraih di dunia nyata bukan sebatas di dunia maya pertanyaan ketiga tadi dari Pak Surya Triana pertanyaan ketiga juga dari Pak Imron bagaimana pendidikan pada dasarnya mengolah pikir rasa dan hati teknis yang efektif untuk pembelajaran APK bisa dijawab oleh yang keempat ini cukup banyak sehingga yang keempat itu dari Bapak Bahar Sungkowo Alkausar ini teman FB-nya Prof Suyanto bagaimana konsep merdeka belajar apakah konsep yang tepat untuk pendidikan di Indonesia dan bagaimana dengan penerapan merdeka belajar di era new normal Monggo dimulai dari Prof Suyanto terlebih dahulu untuk menjawab empat pertanyaan terima kasih apakah saya mengenal PTP di kementerian saya tidak tahu tapi kalau di kementerian itu ada ada pustekom itu saya kira pekerjaannya untuk inovasi-inovasi itu ada seperti rumah belajar dan sebagainya itu kan hanya pertanyaan dia atau tidak saya tidak tahu soal itu kemudian bagaimana kalau daring itu mengalami kejenuhan ya itu masalah kita bersama karena daring itu persoalannya luar biasa di masa pandemi ini memang kita harus realistik itu berlaku apa yang disebut dengan trade-off dalam teori ekonomi jadi teori ekonomi trade-off itu kalau kita menginginkan sesuatu harus mengorbankan yang lain tidak bisa semuanya didapat ya dari pandemi ini tidak bisa kita mendapatkan sehat juga pintar tidak bisa harus salah satu dikorbankan ya sehat tapi agak pintar dikit atau sehat sekali tapi bodoh ekstrimnya seperti itu jadi pilihannya tidak bisa kita juga mempertahankan protokol covid tapi proses pembelajaran baik gak mungkin kalau misalnya tetap menghendaki tetap muka itu juga gak mungkin kalau kita mau sehat di daerah kelahiran sana itu begitu sekolah dibuka dua hari di sekolah itu sudah ada reaktif 16 dan yang reaktif 16 itu ketika dites ada positif 4 jadi covid sekarang ini masyarakat sudah mulai rupa jadi tidak peduli pada bulan Maret April itu semua mengebu-ngebu semua ganggang di desa dipatoknya dipalangi padahal korbannya waktu itu hanya ratusan saja sekarang korbannya setiap hari sudah dua ribuan kita masih menuju puncak belum menuju turun terhadap apa terhadap kurva covid ini ini ilustrasi oleh karenanya jadi yang melakukan pelajaran daring itu kita lama-lama akan menjadi bisa mengatasi hal seperti itu karena kita lama-lama juga akan belajar dengan new normal itu normal yang baru daring daring sekarang ini tidak memenuhi persyaratan tidak semuanya memenuhi persyaratan sebagai standar belajar jarak jauh tidak memenuhi persyaratan hanya sekedar memindahkan apa yang terjadi ke screen komputer atau ke screen android itu saja kendalanya banyak sekali pengusaha tidak ada hp-nya rebutan di rumah anaknya tiga hp-nya satu kalau hp-nya dipakai bapaknya tidak bisa gojek lagi banyak masalah sehingga saya kira kejenuan-kejenuan itu harus disikapi dengan sabar baik oleh guru maupun oleh orang tua orang tua tidak bisa sekarang ini tidak mau membantu siswa untuk belajar di rumah sebagai shadow teacher harus sabar realistik seperti itu tapi lama-lama nanti akan ada solusi semua saling belajar akan menunjuk keseimbangannya dalam kondisi yang lebih baik karena pemerintah juga semakin siap untuk menciptakan sistem belajar online yang benar misalkan saja lalu guru juga semakin punya pengalaman oleh karena ketika jenuh untuk sementara ya kita mikir bagaimana supaya variasi itu selalu terjadi di dalam proses pembelajaran daring itu dalam waktu misalkan satu tahun ini kita belajar banyak sekali tentang daring pengalaman akan terbentuk itu kalau tidak dipaksa oleh covid tidak semua orang mempunyai literasi penggunaan laptop misalnya saja yang berikutnya ya pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa tidak kalau tidak melakukan habituasi saya kira karena dia memulai kendala-kendala dan kendala itu memang sangat susah dan bahkan standarnya saja di APK itu tidak jelas standar kompetensi lulusannya sehingga waktu saya di direktor jenderal dulu guru-guru yang di APK itu kan diberi tunjangan khusus waktu itu karena betapa sulitnya mengajar di APK itu tapi itu juga tetap harus dilakukan secara profesional jangan mudah putus asa gitu kemudian yang satu lagi tadi apa pertanyaannya saya lupa apakah bisa membacakan lagi untuk saya mohon maaf siap siap Prof saya bacakan ulang ya Prof yang dari sebentar yang terakhir ya Prof ini dari Alkausar Prof konsep Merdeka Belajar apakah konsep yang tepat untuk pendidikan di Indonesia dan bagaimana dengan penerapan Merdeka Belajar di era New Normal ya Merdeka Belajar itu memang masih kontroversial saya yakin Merdeka Belajar itu akan mengalami penyempurnaan penyempurnaan Merdeka Belajar itu baru namanya saja itu masih menjadi pembicaraan ternyata sudah dipatenkan oleh sebuah perusahaan itu saja masih banyak orang bertanya apakah pemerintah nanti suatu ketika tidak dimintai royalti katanya yang punya tidak tapi ketika sudah misalkan saja misalkan saja sudah ganti orang misalkan kita tidak tahu nasibnya karena itu sudah hak patent dipatenkan padahal itu merupakan konsep umum yang itu banyak pro kontra dan banyak kritik itu dipatenkan nah Merdeka Belajar kan jelas persoalnya bukan New Normal dan tidak normal kalau Merdeka Belajar di kita itu kan di Bindingan Dasar Menengah ya seperti dikatakan Pak Didi tadi kan konsepnya menghapuskan UN menghapuskan USBN kemudian satu RPP satu halaman dan kemudian akan melakukan UN akan diganti dengan apa sespen kompetensi sespen kompetensi minimum dan survey karakter itu masih juga dalam proses untuk merumuskan dengan baik RPP satu halaman saja misalkan saja saya tidak yakin itu dirumuskan dengan sesama siantara guru satu halaman apa bisa karena mengapa guru bertanya-tanya karena kebiasaannya sudah seperti itu jadi guru itu sebetulnya diberi kemerdekaan itu juga enggak senang juga diberi otoromi yang lebih besar itu juga belum tentu senang karena juga terjerat pada sikap berpikir bisnis as usual tadi nah oleh karena saya kira merdeka belajar pun itu akan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika penafsiran dan penemuan konsep-konsep yang harus dilakukan kalau di pandemik di pandemik itu konsep apapun itu harus pakai adjustment dan biayanya mahal apalagi kalau mau tata buka misalnya ini kan persoalannya ada desakan antara ekonomi dan antara kesehatan karena para pemegang kekuasaan itu juga takut kalau ekonominya hancur kalau kesehatannya hancur kalau covid itu di lockdown atau PSBB secara luas ekonominya macet kalau ekonominya macet banyak orang miskin maka akan terjadi krisis kemanusiaan kalau ada krisis kemanusiaan akan mengarah pada krisis politik sehingga sekarang ini sebetulnya tidak siap tapi pura-pura disiap-siapkan untuk belajar secara normal apalagi new normal itu diartikan bahwa keadaannya normal padahal yang benar new normal itu justru tidak normal jadi kita harus mempunyai sikap baru untuk adjustment terhadap keadaan baru pakai masker cuci tangan jaga jarak dan itu tidak gampang jaga jarak itu tidak gampang orang Indonesia begitu kumpul wah sudah tidak karu-karuan wel-welan itu jadi rangku-rangkulan jerit-jeritan dan sebagainya karena kacernya seperti itu ini semua adalah kendak Tuhan kita harus belajar dunia ini diperbaiki oleh Tuhan yang tadinya penuh polusi sekarang sedikit demi sedikit asap tidak ada dikurangi industri macet tapi implikasinya orang kehilangan pekerjaan kemudian perceraian menjadi semakin bertambah besar di daerah tertentu itu satu hari sudah hampir 150 perceraian bayang antri daftar juga sudah panjang ini new normal seperti itu nah oleh karanya Merdeka Belajar pun itu juga akan melakukan adjustment melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan persoalan kita dengan kemampuan kita untuk melaksanakannya tidak serta-merta inovasi yang menyangkut manusia kebiasaan manusia itu take time tidak serta-merta jadi karena orang kalau melakukan inovasi itu pertanyaan pertama itu untungnya apa itu ada teorinya kalau sedara membaca itu ada teori adoption of innovation pertama yang dipertanyakan adalah relative advantage keuntungan relatifnya apa saya mau melakukan itu misalkan saja kalau ada lakukan lalu kedua adalah compatibility compatible tidak dengan praktek yang ada nah Merdeka Belajar itu banyak yang ada yang tidak compatible ada yang lebih mengenakan guru tergantung persepsi guru saya kira memang Merdeka Belajar pertanyaannya bukan apakah baik untuk pandemi masa covid atau bisa atau tidak itu memang harus bisa tapi dengan proses belajar semuanya harus belajar itulah Merdeka Belajar semangatnya jangan sampai kita belajar ya seperti dulu-dulu saja seperti orang terjajah ini semangatnya Merdeka tapi diberi kemerdekaan malah bingung karena apa konsepnya Merdeka Belajar itu tidak diikuti dengan petunjuk-petunjuk tuntunan-tuntunan yang bisa membuat penafsiran itu menjadi kurang lebih sama atau kalaupun subjektif subjektifitas orang itu sama saya kira itu ya terima kasih Prof Suyanto monggo Pak Didik dilanjutkan tadi ada empat pertanyaan ya terima kasih yang pertama saya mengkomentari terkait Merdeka Belajar sepakat apa yang disampaikan dari Prof Yanto tentunya ada apa namanya perbaikan-perbaikan ke depan tetapi paling tidak yang kita lakukan di dalam konsep Merdeka Belajar itu yang pertama karena mengacu sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar pertama itu kan munculnya peraturan menteri nomor berapa 43 kemudian 44 itu yang pertama 43 itu termasuk penghapusan terhadap USBN kemudian penghapusan UN sebenarnya tahun 2021 tapi tahun 2020 sudah dihapuskan nah kemudian di saat tentunya itu ke depan walaupun akan diganti AKM kami masih berharap sebenarnya apa namanya ada semacam standarisasi terhadap capaian kompetensi yang yang apa namanya yang dilakukan oleh anak-anak yang yang tersandar di antara masing-masing sekolah sehingga semacam kalau dulu ada UN apalah pengganti pengganti UN itu mungkin ada walaupun mungkin ke depan penggantinya adalah AKM assessment kompetensi minimum itu diterapkan untuk kelas tengah artinya yang sekarang kelas akhir mereka tidak akan mendapatkan apa namanya assessment yang yang terstandar itu yang mungkin menjadi salah satu persoalan makanya saya berharap sekali itu dilakukan penyempurnaan penyempurnaan ke depan artinya yang dari pusat kemudian apa yang dilakukan di daerah tentunya di dalam konsep merdeka belajar di daerah itu ketika awal tahun ajaran baru tentunya untuk menyesuaikan kondisi pandemi itu ada kewibawasan sekolah-sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi dasar yang bisa dicapai dengan mempertimbangkan apa namanya kendala-kendala yang ada di saat pandemi tersebut nah saya kira itu bagian dari apa namanya kebebasan atau kemerdekaan di dalam proses belajar-mengajar yang harus dilakukan di sekolah kemudian juga ada kebebasan bagaimana guru-guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan itu penerjemahan kita di daerah ketika diterapkan merdeka belajar dalam konsep pandemi COVID itu yang kemudian kita walaupun sampai saat ini memang ketentuan ketentuan tersebut artinya petunjuk teknis secara detailnya belum ada tetapi setidak-tidaknya di dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum kita sudah lakukan kemudian yang kedua nah ini betul Pak satu permasalahan tersendiri ketika mengalami kejenuan nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana masing-masing guru saya kira ketika memberikan penugasan tidak semata-mata daring harus interaktif melalui gadget tetapi bisa memberikan penugasan yang dilakukan di luar di luar ini artinya di lingkungan rumahnya atau di dalam rumahnya tetapi tidak harus terpaku dengan gadget itu sendiri misalnya mengembangkan atau mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai sumber belajar entah itu tanaman di sekitar lingkungan rumahnya atau apa yang bisa kita gunakan nah itu bagaimana kreativitas dari para guru-guru kita untuk mendorong anak-anak untuk tetap berkreatif berkreasi kemudian juga menyenangkan terkait dengan pembelajaran anak berkebutuhan khusus saya kira untuk anak berkebutuhan khusus di masa pandemi ini memang tidak semuanya dilakukan dengan daring kalaupun daring sebenarnya itu lebih banyak ke orang tuanya khususnya anak-anak yang kategori katakanlah di Apoce atau anak-anak tunah berahita baik itu sedang baik itu ringan sedang berat kemudian di autis misalnya juga nah itu tentunya berbeda dengan anak-anak tunah rumuh yang tidak mengalami hambatan apa namanya intelektualitas katakanlah begitu tentunya masing-masing akan berbeda sehingga di dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus bisa jadi bagaimana guru bisa mengembangkan semacam program komunikasi antara guru dengan orang tua jadi bagaimana orang tua bisa terlibat banyak bisa terlibat maksimal di dalam proses belajar mengajar tersebut kemudian juga bisa kita kembangkan dengan model guru kunjung justru karena jumlah siswanya sedikit karena di apa namanya di pendidikan khusus itu berdasarkan apa namanya berdasarkan guru kelas gurunya tidak banyak mungkin satu guru bisa hanya delapan atau lima anak dan itu bisa didatangi satu-satu soalnya itu bisa dikembangkan juga jadi tidak semua harus dengan online kemudian yang terkait yang ketiga terkait dengan keempat terkait dengan PTP tadi pertanyaan pertama saya coba kami belum belum apa namanya agak terlalu cepat tadi kami akan coba cari tahu sampai saat ini kami belum mengikuti yang dimaksud ini mudah-mudahan kami dalam waktu yang cukup relatif singkat kami akan coba cari tahu saya kira itu Bu Liat kepada Pak Didi Alhamdulillah semoga apa yang diberikan oleh Rapsu Uyanto dan Pak Didi bisa memberikan kita pencerahan bagi kepala SMK bagi pengawas bagi kepala baledikmen dan kepala SMB yang turut hadir di sini semoga karena keterbatasan waktu jadi untuk sesi pertanyaan cukup Prof dan Pak Didi untuk perserta yang bertanya untuk linknya dapat diakses di Suyanto ID Pak Didi mohon maaf untuk mengirim materi ke saya nanti saya akan share ke Suyanto ID kemudian untuk sesi ini adalah sesi penutup saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan Bapak Ibu sekalian narasumber dan partisipati peserta untuk mendokumentasikan kegiatan pada siang hari ini mari kita lakukan foto bersama yang akan dipandu oleh Mas Arief jadi Bapak Ibu mohon mengaktifkan videonya agar kita dapat foto bersama protokolnya menggunakan masker tidak usah pakai masker jadi bisa foto bersama akan dipandu oleh Mas Arief rambu-rambunya sudah Mas Arief atau belum atau semua peserta sudah selamat siang Bapak Ibu nanti silakan kameranya di-onkan dulu kameranya nyalakan terlebih dahulu semuanya sampun Mas Arief eh eh Pak Pujang selamat lagi Pak Pujang selamat siang sampun sudah dinyalakan semua belum 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 yuk dinyalakan semuanya kameranya untuk dokumentasi nggak bisa ya nggak bisa yang mana yang nggak bisa Bu Kristi Yanni iya iya betul belum bisa Bu nah ini Pak 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 Priyadi ya terima kasih Pak Pak Priyadi Bu Kristi Bu Kristi oh iya loh sudah sudah ampun belum belum muncul Bu Kristi oh iya belum Bu Utami nggak ada bisa Pak Pak Dede Budwi 10 Komang oke bisa dimulai saya foto ya 1 2 3 terus ini saya slide yang berikutnya oh ada beberapa yang belum ternyata Pak Kristi Pak Bu Kristi Budwi dari SMK mamat mamat deh sampun ya kemudian tolong unmute ya untuk memberi up plus kepada narasumber kita yang hebat-hebat ya kita beri up plus buat Pak Priyadi dan Pak Didi Wadaya atas partisipasi hari ini untuk materinya Bapak Ibu nanti dapat di link di akses di Suyanto ID Pak Didi saya tunggu materinya supaya Bapak Ibu semua dapat mengaksesnya saya sebagai moderator dan tim PPM Pasca Sarjana UNJ mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terima kasih kepada para narasumber yang hebat luar biasa Prof Suyanto Pak Didi terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK yang di Kota Yogyakarta pengawas di Kota Yogyakarta Balai Dikmen kemudian Ibu Arina di SMB 15 terima kasih ini ada Bu Wiwi ya Bu Wiwi ya ini fotonya ini kurang ini fotonya itu kan baru satu halaman kok gampang sekali menyudah itu ini loh Pak loh sudah bukan saya atau ya diulang kalau mau foto itu ya yang adil foto Sampun Pak harus diulang Prof yang mana Prof saya belum Prof yang tanya tadi belum ya saya sudah di halaman pertama yang halaman dua Prof ulang ya kita ulang saya belum masuk ini 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 halaman pertama dulu 1 1 1 1 1 2 3 halaman kedua ya halaman 2 walaupun halaman 2 banyak yang dimatikan tapi tidak apa-apa 1 2 3 tidak bisa soalnya tidak ada di halaman 2 ya sama Prof yang sama Pak Ibu soalnya sudah ada di halaman pertama terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah Pengawas kita menulis di Suyanto ID Bapak Ibu punya Pak Suyanto memberikan akses untuk Bapak Ibu menulis linkup itu bisa merinci kegiatan kita Pak saya send dari Pak Sabler Rambu Rambu ketemu program ketemu program karena ada karena ada analis terima kasih terima kasih Mbak Lia terima kasih terima kasih Mbak Lia iya sami-sami Pak Budi semuanya terima kasih dunia sami-sami bisa Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih